Apa? Anjing hitam besar yang setengah langkah dari alam dewa? Mungkinkah? Semua orang terkejut dan menatapkin V yang lagi. Ketakutan tampak jelas di wajah mereka. Jika benar-benar anjing besar yang tadi, pria dan anjing ini tidak bisa dianggap enteng. Pakan. Tiba-tiba, seekor anjing menggonggong di pintu. Semua orang secara refleks menoleh dan melihat seekor anjing hitam besar berdiri di pintu sambil menggelengkan kepalanya. Itu dia. Penjaga itu menunjuk serigala hitam besar dan meraung. Itu benar. Mendengar ini, semua orang buru-buru mundur karena ngeri. Mereka mengira dia pergi karena takut akan balas dendam keluarga Sao, tapi ternyata dia malah merampok keluarga Sao. Apa yang kamu bicarakan? Serigala hitam besar itu berjalan masuk dengan curiga. Mengapa kamu berpura-pura? Aku melihatmu merampok keluarga Sao dan membunuh pembantu rumah tangga kami dengan mataku sendiri. Penjaga itu berteriak. Merampok keluarga Sao. Membunuh pembantu rumah tanggamu. Apa ini? Jangan bicara omong kosong. Serigala hitam besar itu mengerutkan kening dan berjalan menuju Kinfei Yang. Kepala keluarga Sao, Sao Yunwen, dan sekelompok pengawal yang berdiri di lorong, secara naluriah minggir. Apa yang mereka bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mendengar apapun? Serigala hitam besar berjalan ke meja teh dan duduk di hadapan Kinfei Yang seperti seekor anjing, bertanya dengan curiga. Gudang harta karun, ladang tanaman obat, urat spiritual, dan urat kristal milik keluarga Sao baru saja dirampok oleh seekor anjing hitam besar, jadi mereka mencurigaimu. Kinfei Yang tersenyum. Apa-apaan? Ini fitnah dan rekayasa. Lagi sibuk apa? Aku bahkan tidak tahu di mana keluarga Sao berada. Bagaimana aku bisa merampok gudang harta karun dan ladang tanaman obatmu? Aku bilang padamu, jangan menggigit orang. Tidak, aku bukan manusia. Menggigit anjing. Tidak, aku juga bukan anjing. Bagaimanapun juga, jangan memfitnahku dan merusak kepolosanku. Serigala hitam besar itu melotot ke arah kelompok itu dan berkata dengan marah. Bukan dia. Semua orang saling memandang dengan curiga. Berhentilah berdalih. Aku bisa mengenali kamu bahkan jika kamu berubah menjadi abu. Penjaga itu meraung. Biarkan aku katakan padamu, kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Di dunia ini, aku bukan satu-satunya anjing hitam besar. Lagi pula, aku baru saja menjadi dewa bela diri. Bagaimana aku bisa masuk ke keluarga Sao-mu? Kata Serigala hitam besar dengan wajah serius. Penjaga itu mengamati lebih dekat. Dia benar-benar seorang dewa perang pemula. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu benar-benar bukan anjing hitam besar yang sama? Seseorang berkata, karena itu bukan kamu, mengapa kamu tidak memberitahu kami kemana kamu pergi? Serigala hitam besar itu berkata, aku ingin buang air kecil. Tidak bisakah aku keluar dan buang air kecil? Aduh! Semua orang tercengang. Kita tidak mungkin menyelesaikannya saat itu juga, kan? Aku tidak keberatan, tapi kalian pasti akan memarahiku karena tidak berbudaya. Hai orang-orang munafik, akhirnya aku melihatnya sendiri. Aku tidak mampu menyinggung kalian. Wajah Serigala hitam besar itu penuh dengan penghinaan. Wajah semua orang kembali dipenuhi amarah. Tuan keluarga Sao menatapkin Feiyang dan Serigala hitam besar itu dengan ekspresi muram. Ia berkata dengan suara yang dalam, coba perhatikan lagi. Apakah itu benar-benar dia? Penjaga itu menatap Serigala hitam besar itu dengan sedikit keraguan. Itu benar-benar mirip dia. Ukuran tubuhnya dan warna bulunya sama persis. Namun kultifasinya berbeda. Tunggu. Tiba-tiba, penjaga itu tampaknya menyadari sesuatu. Ia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, itu dia. Ia memiliki aura yang sama dengan anjing hitam besar itu. Bajingan. Tuan keluarga Sao sangat marah. Brengsek. Bajingan ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Aku hampir mempercayainya. Dia benar-benar bajingan. Dia pergi merampok keluarga Sao hanya karena masalah kecil. Orang-orang desa itu sungguh kasar. Semua orang bergumam. Serigala hitam besar tampak sedikit marah. Ia menatap penjaga itu dan berkata dengan marah, Tidak bisakah kau diam? Bukankah sulit bagiku untuk berakting? Dia mengakuinya. Bajingan sialan ini. Sao Yunwen meraung marah. Dia menatap kedua penjaga di sampingnya dan berteriak, Kalian berdua, pergilah ke istana penguasa kota dan temukan utusan naga. Ya. Keduanya menanggapi dan berbalik untuk bergegas keluar. Serigala hitam besar hendak bergerak. Kinfei yang melambaikan tangannya dan tersenyum, Lalu berkata, tidak perlu peduli dengan mereka. Mengapa? Serigala hitam besar merasa curiga. Kinfei yang tersenyum tipis, Jika saatnya tiba, kamu secara alami akan tahu. Bagaimana dengan mereka? Serigala hitam besar menunjuk ke arah tuan keluarga Sao dan yang lainnya. Jangan biarkan satu pun hidup. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah. Serigala hitam besar terkekeh. Beranikah kau membunuh kami? Paman kedua saya berasal dari istana Dewa Naga. Dan kultifasinya bahkan lebih kuat dari milikmu. Jika kau berani membunuh kami, Bahkan jika kau melarikan diri ke ujung bumi, Paman kedua ku tidak akan membiarkanmu pergi. Sao Yunwen meraung. Orang-orang dari istana Dewa Naga. Mata Kinfei yang berbinar, Dan berkata sambil tersenyum, Lalu siapa nama paman keduamu? Sao Yunwen berkata dengan bangga, Dengarkan baik-baik, Nama paman keduaku adalah Sao Da. Sao Da. Oke. Aku akan mengingatnya. Kinfei yang mengangguk, Melirik serigala hitam besar, Dan berkata, Lakukan. Apa? Semua orang terkejut. Mereka mengira Kinfei yang bertanya karena dia takut, Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan membunuh mereka. Cepat bawa Yunwen pergi. Tuan keluarga Sao juga berteriak pada saat yang sama. Sekelompok penjaga segera berlari keluar bersama Sao Yunwen. Hai. Serigala hitam besar menyeringai. Dia menghilang dalam sekejap. Kemudian dia muncul di hadapan Tuan keluarga Sao dalam sekejap. Tuan dari keluarga Sao telah mengeluarkan artefak Dewa tertingginya, Namun sebelum dia bisa pulih, Serigala hitam besar menamparnya dengan cakarnya, Dan kepalanya meledak seperti semangka. Ayah. Menguasai. Sao Yunwen dan sekelompok penjaga meraung. Jangan khawatir, Kamu akan segera menemaninya. Serigala hitam besar menyeringai lagi, Berteleportasi lagi, Dan menghilang tanpa jejak. Cepat. Sekelompok penjaga membawa Sao Yunwen dan melarikan diri dengan panik. Namun, Sebelum mereka bisa melarikan diri ke kedai teh, Serigala hitam besar telah tiba, Cakarnya menari-nari liar. Ah. Disertai teriakan melengking, Kepala sekumpulan orang itu meledak sili berganti, Darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap mata, Sekelompok orang itu semua jatuh ke tanah. Adegan berdarah itu membuat kulit kepala yang lain terasa geli. Terlalu kejam. Bahkan jiwa mereka pun tak luput. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa saya akan merampok keluarga Sao Anda, Dan Anda masih ingin membalas dendam dengan saya. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Serigala hitam besar menepuk-nepuk cakarnya, Berjalan ke arah seberang Kinfei Yang, Lalu duduk sambil melihat sekeliling. Semua orang menundukkan kepala satu demi satu. Baik wajah maupun mata mereka, Mereka dipenuhi dengan rasa takut yang tidak dapat dihilangkan. Jangan gugup, Aku tidak tertarik pada orang remeh sepertimu. Jika Anda juga memiliki keluarga di belakang Anda, Ceritanya berbeda. Serigala hitam besar menyeringai. Mata semua orang bergetar. Bukankah itu jelas? Binatang buas ini mengamati mereka dengan penuh nafsu, Ingin merampok gudang harta karun keluarga mereka. Tidak-tidak. Saya yatim piatu dan tidak punya latar belakang keluarga. Sobat, tagihannya. Pemuda berbaju biru itu buru-buru melambaikan tangannya, Melemparkan beberapa ratus kristal dewa, Dan meninggalkan kedai teh itu tanpa menoleh ke belakang. Aku juga yatim piatu. Aku juga, Aku juga, Tolong jangan datang mencariku. Petik dua petik dua. Setelah pemuda berpakaian biru itu pergi, Bagaimana yang lain bisa duduk diam? Mereka semua mengeluarkan kristal ilahi mereka Dan melarikan diri tanpa melihat jumlahnya. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Di seluruh aula, Kecuali beberapa pelayan yang tampak linglung, Tidak ada seorang pun. Kelihatannya sangat kosong. Para tamu di lantai atas juga satu demi satu Kembali ke kamar pribadi mereka. Kedai teh itu pun menjadi sunyi senyap. Begitu banyak anak yatim. Mulut serigala hitam besar berkedut. Karena kamu sudah mengatakannya, Apalagi yang berani mereka katakan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Serigala hitam besar berkata dengan nada meremehkan, Aku tidak tertarik pada keluarga kecil biasa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pak! Tidak! Tidak! Tidak, Tuan! Pak! Pelayan yang melayani Qin Fei Yang dan serigala hitam besar Kembali sadar dan buru-buru berjalan di depan Qin Fei Yang, Menatap aula kosong sambil tersenyum kecut. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, Dan setumpuk besar kristal ilahi muncul. Ini! Pelayan itu menatap tumpukan kristal suci itu dengan bingung. Setidaknya ada beberapa ratus ribu kristal dewa, Seperti gunung kecil. Mereka pada dasarnya membayar tagihan sebelum pergi, Jadi Anda tidak kehilangan apapun. Namun, Itu sedikit banyak akan memengaruhi Anda, Jadi anggaplah ini sebagai kompensasi. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Pak! Pelayan itu mengucapkan terima kasih berulang kali. Setelah menyingkirkan kristal-kristal suci, Dia melirik mayat-mayat di tanah dan bertanya, Bagaimana dengan mereka? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatirkan mereka sebelum orang-orang dari istana Tuan kota datang. Baiklah! Pelayan itu tersenyum tak berdaya dan menoleh ke pelayan lainnya, Sambil berkata, Cepat bersihkan meja lainnya. Para pelayan segera bergerak. Mereka yang mengumpulkan kristal ilahi, Mengumpulkan kristal ilahi. Siapa yang membersihkan, Membersihkan, Membersihkan. Mereka yang membersihkan meja, Mengelap meja. Mereka sangat sibuk. Namun dari waktu ke waktu, Mereka akan melirik Qin Fei Yang dan Serigala Hitam besar Dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Pria dan anjing ini membunuh orang, Tetapi mereka tidak pergi. Apa yang ingin mereka lakukan? Setelah selesai membersihkan, Para pelayan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka semua berdiri di belakang altar Dan memandang Qin Fei Yang dan Serigala Hitam besar dari jauh. Betapa mengejutkannya. Keluarga Sao dirampok. Menurutmu apa yang terjadi dengan Black Rock City kita baru-baru ini? Pertama, Tuan kota terbunuh, Lalu patriar keluarga Wu terbunuh setelah ia menggantikan Tuan kota. Sekarang giliran keluarga Sao. Mengapa saya merasa seperti ada konspirasi? Segera. Dua pemuda berbisik-bisik Saat mereka memasuki kedai teh. Ada yang salah dengan atmosfernya. Mengapa begitu sepi? Dan ada bau darah yang menyengat. Keduanya tercengang dan melihat sekeliling. Ketika mereka melihat darah dan mayat di tanah, Wajah mereka tiba-tiba berubah. Kemudian, Keduanya berbalik dan berlari keluar seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Itu. Awalnya para pelayan sudah pergi untuk menyambut mereka, Tetapi ketika mereka melihat situasi, Ekspresi mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Kemudian, Sekalipun ada orang datang lagi, Mereka tak mau repot-repot menyapa. Di jalan di luar pintu, Semakin banyak orang berkumpul. Beberapa orang pemberani menjulurkan kepala dan memandangkin Feiyang dan serigala hitam besar dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang terjadi? Siapakah pria dan anjing itu? Siapa mayat yang tergeletak di tanah? Setiap orang yang datang ke kedai teh tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada orang dalam. Dan orang dalam itu tidak menyembunyikan apapun. Mereka menceritakan kisah itu secara terperinci, ludah berhamburan kemana-mana. 2.402 Rumah tuan kota juga sangat efisien. Ratusan napas. Sekelompok penjaga berbaju besi hitam mengikuti kedua penjaga itu keluar dengan cara yang megah. Semua orang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak panjang. Mereka dipenuhi aura pembunuh. Di belakang, ada seorang lelaki tua berpakaian hitam. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan dengan gaya berjalan yang anggun. Auranya tak terduga, dan tatapan tajamnya juga sangat dalam. Aura yang sangat kuat. Dia tampaknya adalah mantan kepala pelayan keluarga Wu. Siapa namanya? Ya, 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 namanya Fan Yun Zhang. Mengapa aura yang dipancarkannya terasa seperti telah melampaui level Dewa Ilahi? Para pejalan kaki di kedua sisi jalan memandang Fan Yun Zhang dengan heran. Pindah, pindah. Kedua penjaga yang memimpin jalan melihat kerumunan di luar kedai teh dan langsung berteriak. Seseorang dari istana tuan kota. Murid semua orang mengecil saat mereka buru-buru mundur ke samping. Kedua pengawal itu segera masuk ke dalam rumah teh. Ketika mereka melihat mayat-mayat di tanah, wajah mereka langsung pucat pasi. Kelompok penjaga berbaju besi hitam juga melakukan hal yang sama setelah memasuki kedai teh. Apa yang salah? Fan Yun Zhang mengerutkan kening. Butler, lihat. Para penjaga berbaju besi hitam memberi jalan. Fan Yun Zhang masuk dan melirik mayat patriar keluarga Sao dan yang lainnya. Mereka pasti orang-orang yang membunuh patriar dan tuan muda. Tuan Butler. Kalian harus membalaskan dendam kami. Kedua pengawal keluarga Sao menunjuk ke arah Kinfei Yang dan serigala hitam besar lalu meraung. Fan Yun Zhang mengangkat kepalanya dan menatap pria dan anjing itu. Dewa perang pemula. Dewa perang pemula. Langsung. Dia sedikit tertegun. Tidak. Untuk dapat membunuh patriar keluarga Sao tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada kedai teh, ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pria dan anjing itu memiliki kemampuan untuk membunuh patriar keluarga Sao dalam sekejap. Terlebih lagi, dua pengawal keluarga Sao juga mengatakan bahwa anjing besar itu memiliki kultivasi setengah langkah dewa ilahi. Justru karena itulah dia datang secara pribadi. Di kota Blackrock, kecuali para utusan naga, seorang dewa setengah langkah sudah merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Fan Yun Zhang menatap dingin ke arah Kinfei Yang dan serigala hitam besar itu dan berkata, membunuh orang tak bersalah dan merampot keluarga Sao. Bagaimana kalian harus dihukum? Itu cukup mengesankan. Serigala hitam besar itu mencibir. Kamu akan menjadi tuan kota, jadi tentu saja kamu harus punya gengsi. Kinfei Yang terkekeh. Kamu tidak mendengarkanku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah dewa transen dan setengah langkah, kau punya hak untuk bertindak kejam di kota Blackstone. Fan Yun Zhang meraung dengan marah. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Fan Yun Zhang memang telah melangkah ke tahap dewa tertinggi setengah langkah. Penguasa kota asli klan Wu dan klan Sao terbunuh satu demi satu. Sekarang, di kota Blackrock, hanya keluarga Xia yang sebanding dengan Fan Yun Zhang. Tetapi keluarga Xia selalu bersikap rendah hati dan tidak punya niat untuk menjadi penguasa kota. Menurut pendapatku, kali ini, sangat mungkin Fan Yun Zhang akan bangkit kembali dan menjadi penguasa kota Blackrock yang baru. Semua orang berbisik di telinga masing-masing. Namun, Fan Yun Zhang mendengar setiap kata dari diskusi ini, dan senyum tipis muncul di matanya. Inilah yang dia butuhkan. Karena dengan begitu, akan lebih mudah untuk meraih jabatan wali kota. Serigala hitam besar itu memutar matanya dan menatap Fan Yun Zhang dengan sedih. Tuan Fan, ini tuduhan yang salah. Kami tidak menyerang lebih dulu. Tidak peduli siapa yang menyerang pertama kali, membunuh orang di kota Blackrock sudah merupakan pelanggaran hukum. Jujurlah dan ambil inisiatif untuk mengikutiku ke rumah Tuan Kota. Mungkin kamu akan menemukan jalan keluar. Tapi jika kamu melawan, kamu mungkin akan mengalami kematian yang lebih buruk daripada klan Sao. Kata Fan Yun Zhang. Sialan. Serigala hitam besar itu langsung mengutuk. Patuhlah. Qin Fei yang menatap tajam ke arah serigala hitam besar itu, lalu bangkit berdiri, menatap Fan Yun Zhang, dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, kami akan pergi bersamamu. Apa? Serigala hitam besar itu tertegun. Fan Yun Zhang juga sedikit tertegun. Dia hanya mengatakan itu dengan santai. Karena dia tidak menyangka bahwa laki-laki dan anjing itu akan mengikutinya dengan patuh. Dia bahkan siap menyerang. Namun tanpa diduga, pihak lain ternyata begitu terus terang, yang membuatnya sedikit lengah. Beberapa pekerja juga berada dalam keadaan kebingungan. Mereka menyangka bahwa laki-laki dan anjing itu sedang menunggu kedatangan istana penguasa kota dan membuat keributan besar. Tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa mereka sedang menunggu istana tuan kota untuk menangkap mereka. Apakah ada yang salah dengan kepala mereka? Bagaimana bisa orang yang pikirannya jernih melakukan hal bodoh seperti itu? Qin Fei Yang memimpin serigala hitam besar ke sisi Fan Yun Zhang dan berkata sambil tersenyum, Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Fan Yun Zhang akhirnya tersadar dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bahwa mereka kembali ke istana tuan kota. Dua penjaga berbaju besi hitam segera berjalan menuju Qin Fei Yang dan serigala hitam besar. Kamu berani mendekatiku. Serigala hitam besar itu melotot tajam. Tubuh kedua pengawal berbaju besi hitam itu sedikit menegang, lalu mereka menoleh ke arah Fan Yun Zhang. Karena mereka juga mendengar apa yang terjadi di klan Sao. Bagaimanapun, anjing hitam besar itu adalah dewa transcendent setengah langkah yang sejati. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak mampu menyinggungnya. Fan Yun Zhang mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Biarkan mereka pergi. Lebih seperti itu. Anjing hitam besar itu tersenyum bangga, melirik ke arah sekelompok penjaga, dan berteriak, Mengapa kalian tidak memimpin jalan? Apakah ini seorang tahanan atau tuan? Sekelompok pengawal berbaju besi hitam berjalan menuju istana raja kota dengan wajah muram. Qin Fei yang tidak senang maupun khawatir sepanjang perjalanan. Serigala hitam besar itu mengangkat kepalanya dengan bangga, melangkah maju seolah-olah tidak mengenali kerabatnya sendiri. Fan Yun Zhang berjalan di belakang, menatap punggung pria dan anjing itu, dia merasa sangat tertekan. Dia juga berpikir. Apakah ini seorang tahanan? Atau seorang master? Tidak lama setelah itu, sebuah rumah besar mulai terlihat. Rumah besar itu dijaga ketat. Tiga kata, rumah tuan kota, bagaikan kait besi dan goresan perak, memancarkan aura yang mengancam. Pak! Ketika mereka melihat Fan Yun Zhang, keempat penjaga yang berdiri di kedua sisi pintu segera membungkuk. Ya! Fan Yun Zhang menganggup dan berkata kepada sekelompok pengawal di depannya, Saya akan membawa mereka menemui utusan. Kalian lakukan tugas kalian! Ya! Rombongan pengawal itu menanggapi dengan hormat dan menyebar untuk menjaga istana tuan kota. Ayo pergi! Fan Yun Zhang melirikin Fei Yang dan serigala hitam besar, lalu melangkah ke dalam rumah tuan kota dan berjalan menyusuri koridor. Selagi Fei Yang berjalan, dia melihat sekelilingnya. Meskipun dia sudah dua kali mendatangi istana raja kota, baru kali ini dia masuk secara terang-terangan. Jangan katakan! Tata letak rumah tuan kota cukup bagus. Bebatuan, air mancur, taman, sungai, jembatan lengkung, menara, segalanya. Dibandingkan dengan keadaan di luar yang ramai, rumah tuan kota tampak sangat sepi. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Akhirnya, Qin Fei Yang datang ke tempat yang dikenalnya. Halaman belakang rumah tuan kota. Di bawah sinar matahari, permukaan danau berkilauan, dan ikan-ikan kecil terlihat samar-samar berenang di dalam air. Sebuah loteng berdiri di tepi danau. Dan pada saat ini, tepat di tepi danau di depan loteng, seorang pria parubaya kurus sedang duduk dengan tenang di atas batu biru, memegang pancing di tangannya, jelas sedang memancing. Fan Yun Zhang membawa Qin Fei Yang dan serigala hitam besar ke sisi batu biru dan hendak berbicara. Pria parubaya itu berpakaian putih, tanpa noda, dan memancarkan aura halus. Tanpa menunggu Fan Yun Zhang berbicara, pria parubaya itu membuat gerakan diam. Fan Yun Zhang buru-buru mengangguk, dan juga memberi isyarat kepada Qin Fei Yang dan serigala hitam besar untuk tidak bersuara. Waktu berlalu seperti ini, serigala hitam besar itu sangat tidak sabaran. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang sangat tenang, dan seperti pria parubaya, dia memandang yang mengambang di danau, tanpa sedikitpun ketidaksabaran. Semakin Fan Yun Zhang memandang, semakin tidak percaya dia. Bagaimana bisa ada orang yang begitu tenang di dunia ini? Seseorang harus tahu. Apa yang dihadapinya sekarang adalah utusan para naga. Terlebih lagi, kultivasi utusan di depannya bahkan lebih kuat dari utusan sebelumnya, Long Qi. Meskipun mereka belum saling kenal lama, Fan Yun Zhang sudah menilai secara kasar kultivasi orang ini. Dia pasti seorang ahli dari alam sembilan surga. Desir. Tiba-tiba. Yang mengapung di atas air tiba-tiba tenggelam. Itu ketagihan. Qin Fei Yang tersenyum. Pria parubaya itu pun mengambil kesempatan untuk mengangkat joran pancing, dan seekor ikan hitam sepanjang setengah meter langsung tertarik ke atas. Jejak senyum tampak di wajahnya. Selamat, Tuan. Fan Yun Zhang langsung menyanjungnya. Bukankah hanya menangkap ikan saja, apa yang bisa diberi ucapan selamat? Pria parubaya itu menggelengkan kepala dan tersenyum, melepas kail pancing, dan mengembalikan ikan hitam itu ke danau. Fan Yun Zhang tampak sedikit malu. Tampaknya utusan ini tidak suka jika orang lain menyanjungnya. Pria parubaya itu meletakkan pancingnya, menoleh ke arah Qin Fei Yang dan serigala hitam besar, lalu tertawa, ku dengar kalian merampok keluarga Sao, membunuh ayah dan anak keluarga Sao, bahkan memfitnah klan nagaku. Itu benar. Qin Fei Yang menganggup. Fan Yun Zhang sekali lagi menatap Qin Fei Yang dengan heran. Dia sebenarnya tidak punya niat sedikit pun untuk berdalih. Pria parubaya itu tidak tampak marah, dan berkata sambil tersenyum tipis, menghadapi kursi ini, apakah kamu tidak gugup? Mengapa saya harus gugup? Qin Fei Yang bertanya balik. Pria parubaya itu berkata, karena kursi ini adalah naga, dan kamu adalah manusia. Bukankah manusia seharusnya takut pada naga? Takut secara alami. Saya tidak setuju dengan kata-katamu. Itu karena tidak peduli apakah itu manusia atau naga, mereka hanyalah semut di dunia ini. Dengan kata lain, kita sama. Karena kita setara, mengapa kita harus takut? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Haha. Sejak kita memancing, kursi ini telah melihat bahwa kamu bukanlah seorang pemuda biasa. Sekarang setelah saya melihatnya, memang begitulah adanya. Temperamen seperti milikmu sama langkanya dengan bulu burung finiks dan tanduk kilin di antara manusia. Pria parubaya itu tertawa dan tampak agak kagum. Kamu juga punya temperamen yang baik. Tidak seperti naga lainnya, yang sombong, gegabuh, dan penuh keserakahan serta intrik. Qin Fei Yang tersenyum tipis, dan juga menunjukkan sedikit apresiasi. Haha. Menarik. Pria parubaya itu tidak dapat menahan tawa lagi. Fan Yun Zhang dan serigala hitam besar di sebelahnya semakin bingung. Yang satu adalah utusan naga, yang bertugas untuk membela martabat naga. Yang satunya lagi adalah seorang pendosa yang memfitnah naga dan membenci naga. Jika kedua tipe orang ini bertemu, bukankah seharusnya terjadi adegan Mars bertabrakan dengan bumi? Mengapa sekarang mereka bahagia dan harmonis, seolah-olah mereka menyesal tidak bertemu lebih awal? Dua ribu empat ratus tiga. Pria parubaya itu tidak bisa berhenti tertawa. Qin Fei Yang berdiri diam di tanah, sudut mulutnya juga mengerut membentuk senyuman. Seolah-olah yang dihadapinya sekarang bukanlah musuh yang kuat, melainkan seorang sahabat lama yang sudah lama tidak ditemuinya. Setelah beberapa tarikan napas, lelaki setengah baya itu akhirnya berhenti tertawa, sedikit kekecewaan merayapi wajahnya, dan mendesah, sayang sekali kau bukan salah satu dari kami para naga. Qin Fei Yang tersenyum tipis, jadi, kamu masih ingin membunuhku. Saya sangat pandai menilai orang. Di masa depan, anda akan memiliki sedikit banyak prestasi. Jika aku menahanmu, aku takut kau akan menjadi masalah bagi kami para naga. Kata pria parubaya itu. Qin Fei Yang berkata, naga sangat kuat, apakah kamu masih takut padaku, seorang junior masa depan. Junior masa depan. Pria parubaya itu bergumam, seolah teringat sesuatu, lalu menghela nafas, para junior masa depan sungguh hebat, mereka tidak bisa diremehkan. Mata Fan Yun Zhang berbinar, dan bertanya, Tuan, apakah yang anda maksud adalah seseorang bernama Qin Fei Yang? Bagaimana anda tahu? Mata pria parubaya itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Fan Yun Zhang tidak panik, dan berkata dengan hormat, Tuan Long Ki yang memberitahuku. Pria parubaya itu tertegun, dan mengerutkan kening, Long Ki akan memberitahumu ini. Sejujurnya, Tuan Long Ki pernah menolongku sebelumnya, jadi Tuan Long Ki lebih mempercayaiku. Kata Fan Yun Zhang. Luar biasa. Qin Fei Yang bergumam diam-diam. Fan Yun Zhang ini memang berbakat. Faktanya, Fan Yun Zhang dan Long Ki tidak memiliki persahabatan sama sekali. Bagaimanapun, dia hanya seorang kepala pelayan kecil, dan tidak memiliki banyak beban sama sekali. Biasanya, akan sulit untuk bertemu Long Ki sekali saja. Belum lagi rasa syukur karena menyadari nilainya. Tapi sekarang, Long Ki sudah meninggal, Wu Da Wu dan putranya juga sudah meninggal, jadi Fan Yun Zhang bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Adapun para pengawal dan pelayan di rumah Tuan Kota. Biasanya, mereka semua memiliki tugasnya sendiri. Siapa yang tahu jika Fan Yun Zhang dan Long Ki telah saling menghubungi secara diam-diam. Jadi, pria parubaya itu tidak dapat memverifikasinya. Dengan cara ini, Fan Yun Zhang memiliki hubungan dengan Long Ki, dan tentu saja lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan pria parubaya itu. Hal yang paling cemerlang adalah. Fan Yun Zhang menyebut Kin Feiyang. Di seluruh tanah suci, hanya naga dan istana pembunuh naga yang mengetahui keberadaan Kin Feiyang. Para naga menyembunyikan ini dari dunia karena mereka takut kehilangan muka. Lagi pula, dia telah berulang kali menderita kekalahan di tangan Kin Feiyang. Jika berita ini tersebar, apakah para naga perkasa tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap seorang dewa raja? Itu pasti akan mempengaruhi status naga di tanah suci. Ada pun istana pembunuh naga yang menyembunyikan berita itu. Mungkin karena mereka ingin melindungi Kin Feiyang dan tidak ingin dia menarik terlalu banyak perhatian. Lagi pula, ada pepatah lama yang berbunyi, pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama kali dihancurkan oleh angin. Karena itu, bersikap rendah hati belum tentu merupakan hal buruk. Alasan mengapa Fan Yun Zhang dikatakan brilian adalah karena hal ini. Sebagai seorang kepala pelayan rendahan, mustahil baginya untuk mengetahui keberadaan Kin Feiyang dari sumber lain selain Long Ki. Oleh karena itu, ketika pria parubaya itu mengetahui bahwa Fan Yun Zhang benar-benar mengetahui tentang Kin Feiyang, dia pasti akan mempercayai sebagian besarnya. Wajah pria parubaya itu melembut dan dia bertanya, apa yang Long Ki katakan padamu? Fan Yun Zhang melirik Kin Feiyang dan serigala hitam besar itu lalu berkata, apakah nyaman untuk berbicara di sini? Tidak apa-apa. Kata pria parubaya itu. Tuan Long Ki berkata bahwa Kin Feiyang adalah keturunan Kin Batian dan memiliki senjata dewa yang luar biasa. Dia adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia juga mengatakan bahwa Kin Feiyang telah memasuki tanah suci, tetapi saya tidak tahu di mana dia bersembunyi sekarang. Kata Fan Yun Zhang. Dia tidak banyak bicara. Karena jika dia mengatakan bahwa Kin Feiyang pernah melukai para naga dengan serius dan sangat merusak vitalitas para naga leluhur, pria parubaya itu mungkin menjadi marah dan membunuhnya di tempat pendeknya. Jika dia tahu terlalu banyak, dia pasti akan dibunuh. Apakah itu semuanya? Pria parubaya itu bertanya dengan acuh tak acuh. Itu saja. Fan Yun Zhang mengangguk. Wajah lelaki setengah baya itu benar-benar melembut dan dia menghela nafas, meskipun aku belum pernah bertemu Kin Feiyang ini, dia memang luar biasa. Bahkan jika aku bertemu dengannya, aku hanya bisa melarikan diri. Begitu kuat. Fan Yun memasang ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Kamu tidak mengerti. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, menatap Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, jadi, kalian para junior tidak boleh diremehkan. Namun, dia tidak tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Kin Feiyang. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum, setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku benar-benar ingin melihat seberapa hebatnya dia. Haha. Dia memiliki senjata suci yang luar biasa. Bahkan jika kau bertemu dengannya, apa yang dapat kau lakukan? Pria parubaya itu penasaran. Jadi bagaimana jika dia memiliki senjata dewa yang luar biasa? Apa yang paling saya sukai adalah menantang hal yang mustahil, terutama jika itu dilakukan oleh orang-orang yang seumuran. Karena saya selalu yakin bahwa saya tidak akan kalah. Kin Feiyang berkata dengan bangga. Pria parubaya itu menatap Kin Feiyang dengan heran. Si kecil ini benar-benar menjadi semakin menarik. Jika dia bisa dibawa ke istana dewa naga, dia mungkin benar-benar bisa berbuat sesuatu. Pria parubaya itu bertanya, Siapa namamu? Dari mana asalmu? Li Buer. Saya tidak punya orang tua, saya sendirian, dan saya punya anjing sebagai teman. Kin Feiyang berkata dengan acuh-ta'acuh. Pria parubaya itu menatap anjing hitam besar itu, lalu menatap Kin Feiyang. Tiba-tiba, dia melepaskan keagungannya dan menerkam ke arah Kin Feiyang. Fan Yun Zhang dan Serigala besar secara refleks mundur. Namun, Kin Feiyang sama sekali tidak gemetar. Seperti pohon pinus besi, dia menatap pria parubaya itu dengan ketakutan. Aku sangat mengagumimu, tapi bagaimanapun juga kamu hanyalah manusia. Pria parubaya itu mendesah, dan kekuatan naga suci muncul, berubah menjadi panah hitam, membawa niat membunuh yang mengejutkan, melesat ke arah dahi Kin Feiyang. Oh tidak. Ekspresi Serigala hitam besar itu berubah. Namun, Kin Feiyang masih setenang gunung tai, menatap lurus ke arah anak panah hitam, masih tidak ada rasa takut di wajahnya. Melihat panah hitam hendak menembus dahi Kin Feiyang. Ketajamannya telah merobek daging di antara kedua alisnya, dan aliran darah mengalir keluar. Tapi pada saat ini, panah hitam itu tiba-tiba menghilang lagi. Haha. Pria parubaya itu tertawa lagi. Ketenangan ini dalam menghadapi bahaya, tidak seperti budak atau sombong, dengan berani menghadapi kematian, semakin dia memandang, semakin puas dia. Nyatanya. Sebelumnya, dia hanya menyelidiki. Dia ingin melihat apakah anak laki-laki ini benar-benar memiliki keberanian, atau dia hanya berpura-pura tenang. Hasilnya jelas. Benar-benar berani. Karena sebelumnya walaupun itu ujian, dia memang punya niat membunuh. Dalam menghadapi ancaman pembunuhan semacam ini, jika pihak lain berpura-pura, maka mau tidak mau ia akan mengungkapkan warna aslinya. Akan tetapi, bocah ini, meskipun kekuatan Dewa Naga hendak memasuki dahinya, tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Ketenangan semacam ini tidak dapat dipalsukan. Qin Fei yang masih setenang sumur kuno. Karena tidak ada alasan untuk takut, jika orang ini benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti bisa memasuki kastil tepat pada saat terakhir hidupnya. Tetapi serigala hitam besar itu begitu ketakutan hingga ia berkeringat dingin. Jika Qin Fei yang benar-benar mati di sini, maka dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Untung. Tidak terjadi apa-apa. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bersantai. Pikiran pria parubaya ini sulit ditebak, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Fan Yun Zhang tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Sesaat kemudian, pria parubaya itu menjadi tenang dan menatap Qin Fei yang, apakah kamu tertarik untuk memasuki Istana Dewanaga? Apa? Fan Yun Zhang menatap pria parubaya itu dengan heran. Dia benar-benar berinisiatif untuk mengirimkan undangan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Black Rock City. Tidak tertarik. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, lalu berkata, namun, saya tertarik dengan sumber daya Istana Dewanaga. Kamu sungguh terus terang. Pria parubaya itu tertawa tanpa sadar. Qin Fei yang berkata, menurutku lebih baik bicara terus terang, terlalu melelahkan kalau bertele-tele. Memasuki Istana Dewanaga, Anda secara alami dapat menikmati sumber daya yang tak terbatas. Tetapi premisnya adalah, apakah kamu bersedia pergi? Kata pria parubaya itu. Qin Fei yang berkata tanpa ragu, selama ada sumber daya yang dapat membuatku lebih kuat, aku akan pergi. Tapi jika kau masuk ke Istana Dewanaga, aku khawatir kau juga akan berakhir dengan reputasi sebagai antek. Misalnya, hari ini kamu memarahi ayah dan anak sao, apakah kamu tidak takut? Pria parubaya itu bercanda. Saya berbeda dari yang lain. Aku tidak berusaha menjilat kalian, para naga. Aku hanya memanfaatkan sumber daya kalian untuk menjadi lebih kuat. Lagi pula, di mataku, tidak ada naga atau manusia, yang ada hanya musuh dan teman. Kata Qin Fei yang, Haha. Hanya musuh dan teman. Saya menghargai kejujuran anda. Baiklah, kalian telah lolos seleksi terlebih dahulu. Besok pagi, laporkan diri ke Istana Penguasa Kota. Pada saat itu, aku akan membawamu ke Istana Dewanaga untuk berpartisipasi dalam penilaian. Ingat, tidak akan ada penundaan. Kata pria parubaya itu. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Fan Yun Zhang, kirim mereka keluar. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, mengeluarkan alat pancingnya, duduk di batu biru, dan melanjutkan memancing. Tidak hanya dia tidak dihukum, tetapi dia juga direkrut ke Istana Dewanaga. Fan Yun Zhang sedikit bingung. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkannya. Utusan klan naga yang baru ini benar-benar sulit untuk dipahami. Setelah sadar kembali, Fan Yun Zhang bergumam pada dirinya sendiri, menatap Qin Fei yang dan serigala hitam besar, dan berkata, ayo pergi. Qin Fei yang mengangguk. Seorang pria dan seekor serigala mengikuti di belakang Fan Yun Zhang dan segera meninggalkan tempat mereka datang. Tapi tiba-tiba, Qin Fei yang berhenti, lalu menoleh ke arah lelaki parubaya itu dan berkata, tahukah kau mengapa aku tetap tinggal di kedai teh dan tidak pergi setelah membunuh ayah dan anak sao? Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang dengan curiga. Itu benar. Mengapa kamu tidak pergi? Fan Yun Zhang juga menatap Qin Fei yang dengan curiga. Karena aku sedang menunggu orang-orang dari Istana Penguasa Kota. Qin Fei yang menatap Fan Yun Zhang, lalu menatap pria parubaya itu dan tersenyum, karena aku ingin bertemu denganmu. Lihat aku. Pria parubaya itu tercengang. Ya. Langkah pertama untuk memasuki Istana Dewa Naga adalah melalui penyaringan. Tentu saja aku harus datang kepadamu. Qin Fei yang tertawa. Hah. Pria parubaya itu tertegun dan mengerutkan kening, jadi, kamu berencana untuk memasuki Istana Dewa Naga. Itu benar. Tetapi aku tetap harus berterima kasih padamu karena tidak membunuhku. Sampai jumpa setengah bulan lagi. Qin Fei yang melambaikan tangannya, lalu melangkah maju dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Fan Yun Zhang dan serigala hitam besar juga buru-buru mengikuti, meninggalkan lelaki parubaya itu duduk sendirian di tepi danau, tenggelam dalam pikirannya. Apakah dia benar-benar ditipu? Anak manusia ini punya beberapa trik tersembunyi. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu kembali sadar dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. 2404. Setelah meninggalkan halaman belakang, Qin Fei yang kembali melalui jalan yang sama ketika dia datang. Keamanan di rumah itu juga sangat ketat. Baik jalan yang berkelok-kelok, koridor, maupun aula, semuanya dijaga oleh penjaga berbaju besi hitam. Serigala hitam besar mengikuti di belakang Qin Fei yang, dan masih belum pulih dari keterkejutannya. Pada saat pria parubaya itu menyerang Qin Fei yang, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Fan Yun Zhang tidak mengatakan sepatah kata pun di sepanjang jalan. Dia terus menatap punggung Qin Fei yang, matanya berkedip-kedip. Siapa orang ini? Mengapa rasanya seperti ada kerudung di sekujur tubuhnya? Sebagai anggota istana pembunuh naga, dia memiliki kewajiban untuk melakukan hal-hal tertentu. Misalnya, mencekik. Orang di depannya memiliki keberanian dan otak. Dia menganggap bahwa dia juga berbakat. Jika dia benar-benar memasuki aula dewa naga, dia mungkin akan menjadi lawan masa depan istana pembunuh naga. Jadi, dia bertanya-tanya apakah dia harus mencari kesempatan untuk menyingkirkan pria dan anjing itu. Apakah kamu berencana untuk menyingkirkanku? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dalam benaknya. Mata Fan Yun Zhang sedikit bergetar. Dia benar-benar bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Aku tahu kamu adalah anggota istana pembunuh naga, jadi tidak sulit menebak apa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata. Itu masih merupakan pesan telepati. Bagaimana kamu tahu? Fan Yun Zhang terkejut. Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Pupil mata Fan Yun Zhang mengecil saat dia mengamati Qin Fei Yang dan serigala hitam besar itu. Dia tiba-tiba berkata dengan kaget, Apakah kalian? Kamu baru menyadarinya sekarang. Kamu benar-benar bodoh. Serigala hitam besar itu memutar matanya ke arahnya. Fan Yun Zhang tidak dapat menahan senyum pahit dan berkata, Bisakah kau menyalahkanku? Kau terlalu pandai menyembunyikannya. Bagaimana itu? Pertarungan kecerdasan dan keberanian ini bisa dilewati. Qin Fei Yang bertanya. Ini lebih dari cukup. Sempurna. Sekarang aku akhirnya tahu mengapa Kaisar Qin mengabaikan keberatan semua orang dan bersikeras mengangkatmu sebagai tuan muda. Dengan temperamen dan metode yang Anda miliki, tiga dewa tertinggi ketiga lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Fan Yun Zhang berpikir. Keberatan. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Siapa yang keberatan? Fan Yun Zhang berkata, Bawahan ini tidak punya wewenang untuk membicarakan masalah ini, dan saya juga tidak berani berbicara sembarangan. Sungguh tabu. Mungkinkah itu tiga Kaisar lainnya? Ada yang tidak beres. Lu Zheng Yang mungkin tidak akan keberatan. Kalau begitu, hanya ada dua Kaisar yang tersisa. Mungkin bukan hanya mereka. Beberapa dari delapan Kaisar ilahi agung mungkin juga menentangnya. Apakah saya benar? Kata Qin Fei Yang. Fan Yun Zhang menatap kosong ke arah Qin Fei Yang. Hanya dari sikap dan nada bicaranya sebelumnya, dia mampu menyimpulkan begitu banyak hal. Seberapa mengerikan kah tuan muda ini? Qin Fei Yang melirik Fan Yun Zhang dan berkata dengan dingin, Sepertinya aku benar. Bawahan ini benar-benar yakin. Fan Yun Zhang tidak menjawab secara langsung, tetapi ekspresinya penuh kekaguman. Dua Kaisar lainnya. Delapan Kaisar ilahi agung. Menarik. Tampaknya istana pembunuh naga tidak bersatu seperti yang kau katakan. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Fan Yun Zhang tersenyum canggung. Jangan bicarakan istana pembunuh naga untuk saat ini. Sekarang setelah Patriar keluarga Sau meninggal, posisimu sebagai penguasa kota pada dasarnya terjamin. Kau harus bergegas dan mencarikan aku api alkimia dan tungku alkimia. Kata Qin Fei Yang. Tuan muda, apakah maksudmu kau membunuh Patriar keluarga Sau untukku? Fan Yun Zhang curiga. Bukankah itu omong kosong? Kakak ingin membunuh Patriar keluarga Sau ketika dia mendengar bahwa dia ingin bersaing untuk mendapatkan posisi tuan kota. Mengenai pertemuan dengan utusan naga ini, itu hanya masalah kenyamanan. Serigala hitam besar berkata dalam hati. Fan Yun Zhang terharu saat mendengar ini. Ia buru-buru menyampaikan suaranya, Terima kasih, tuan muda, karena telah berbagi kekhawatiranku. Itu mudah sekali. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Serigala hitam besar tiba-tiba bertanya, Fan tua, apakah ada ancaman terhadap keluarga Xia? Keluarga Xia. Fan Yun Zhang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Keluarga Xia selalu berperilaku baik. Murid-murid mereka juga relatif rendah hati. Seharusnya tidak ada ancaman. Tidak seharusnya. Jadi kamu tidak yakin? Serigala hitam besar memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia mentransmisikan suaranya, Kakak, mengapa kita tidak pergi dan menghancurkan keluarga Xia lagi? Simpan saja pikiranmu untuk dirimu sendiri. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Kakak, kau bertindak terlalu jauh. Apa yang akan kupikirkan? Aku melakukan ini demi Old Fan. Ancaman harus segera dihilangkan untuk mencegah terjadinya perubahan. Old Fan, menurutmu begitu? Serigala hitam besar menyodok punggung Fan Yun Zhang dan mengedipkan mata. Fan Yun Zhang tertawa dan berkata, Tuan muda, terserah Anda saja. Orang tua, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Serigala hitam besar melotot tajam ke arahnya. Fan Yun Zhang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Keluarga Wu, keluarga Shao, dan mantan penguasa kota adalah orang-orang yang pertama kali memprovokasi saya. Itulah sebabnya saya berurusan dengan mereka. Tapi keluarga Xia tidak punya permusuhan dengan kita. Bukankah kamu mencari masalah dengan berurusan dengan mereka? Jangan kira aku tidak tahu kalau kamu kecanduan merampok. Yang kamu pikirkan adalah harta karun dan ladang tanaman obat mereka. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana mungkin? Apakah aku serigala rakus seperti itu? Pikiran Big Black Wolf terbongkar, dan dia mulai merasa bersalah. Tidak masalah apakah Anda orang yang memprovokasi atau tidak. Singkatnya, jika orang lain tidak memprovokasi kita, kita tidak dapat mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Ini prinsipnya. Kata Qin Fei Yang. Serigala hitam besar berkata, lalu bagaimana jika kita tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah? Mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Qin Fei Yang melotot marah padanya. Serigala hitam besar berkata dengan sedih, aku hanya mengambil tindakan pencegahan. Fan Yun Zhang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menyampaikan suaranya, Tuan Muda, berbicara tentang keluarga Sao, saya lupa tentang seseorang. Sao Da. Qin Fei Yang bertanya. Kamu juga tahu tentang ini? Fan Yun Zhang tercengang. Itu bukan rahasia. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Ayah dan anak Sao terbunuh. Saya pikir Sao Da ini kemungkinan besar akan kembali ke kota Black Rock. Jika dia ingin memperjuangkan posisi Tuan Kota hanya karena keinginannya sendiri, maka jujur saja, aku sedikit bersalah. Bagaimanapun juga, dia dari Istana Dewa Naga. Kata Fan Yun Zhang. Qin Fei Yang bertanya, Lalu, apakah kamu tahu apa dasar kultifasinya? Fan Yun Zhang merenung sejenak dan berkata, Saya mendengar dari Wu Da Wu bahwa Sao Da berhasil mencapai alam Dewa Paragon lebih dari 10 tahun yang lalu. Alam Dewa Paragon. Jika dia benar-benar berani kembali, aku akan memastikan bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali. Tentu saja. Sekalipun dia tinggal di Istana Dewa Naga, dia tetap akan mati. Kata Qin Fei Yang. Hati Fan Yun Zhang bergetar. Dengan beberapa kata sederhana, dia mengumumkan hukuman mati Sao Da. Tuan Muda ini benar-benar orang yang menakutkan. Sebelumnya, dia masih berpikir bahwa Tuan Muda ini adalah orang yang baik dan murah hati. Dia tidak hanya membantunya meningkatkan dasar kultifasinya, tetapi dia juga membantunya membuka pintu potensi. Seseorang harus tahu. Pintu potensi sangatlah penting bagi seseorang. Misalnya, untuk memahami, menghayati, dan menciptakan seni ilahiyah, semua ini memerlukan gerbang potensi. Sebab semakin terbuka pintu potensi maka semakin tinggi pula potensi dan kemampuan pemahaman seseorang. Bisa dikatakan demikian. Mereka yang tidak membuka pintu potensi dan mereka yang membuka pintu potensi sangatlah berbeda. Misalnya, kecepatan kultifasi, kecepatan pemurnian batu jiwa, setelah membuka pintu potensi, akan lebih cepat daripada yang lain. Pintu potensi bahkan dapat memengaruhi makna mendalam dari menjadi dewa. Setelah membuka pintu potensi, lebih mudah untuk dipahami. Pendeknya, pintu potensi adalah harta karun tubuh manusia, yang tak terbatas kegunaannya. Kalau orang lain, bahkan saudara dan teman sekalipun, mereka tidak akan begitu murah hati, apalagi hubungan atasan dan bawahan mereka. Bahkan, Fan Yunzang khawatir Tuan Muda yang bimbang seperti itu tidak akan mampu mencapai apapun. Sampai sekarang, baru saat itulah dia benar-benar memahami Qin Fei Yang. Kebaikan dan kemurahan hati Tuan Muda ditujukan untuk orang-orang di sekitarnya. Terhadap musuh, dia bersikap tegas dan tidak akan memberi kesempatan pada pihak lain. Hati Fan Yunzang sedikit gembira. Karena dia telah mengikuti seorang guru yang bijaksana. Fan Yunzang berkata melalui telepati, Tuan Muda, sebenarnya, ada tugas lain untuk Anda. Tugas. Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan curiga. Tugas ini agak merepotkan, jadi aku tidak memberi tahumu sebelumnya. Para petinggi mengatakan bahwa semua penguasa kota di utara harus digantikan oleh orang-orang dari istana pembunuh naga. Fan Yunzang berkata dalam hati. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Fan Yunzang tertawa dan berkata, Aku tahu kamu akan bereaksi seperti itu. Apakah kamu bercanda? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Beranikah aku bercanda denganmu? Ini memang tugas yang diberikan oleh atasanmu. Fan Yunzang tersenyum pahit. Semua kota di utara. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan bertanya, Ada berapa banyak kota di utara? Saya telah menghitung bahwa totalnya ada 1200 kota, besar dan kecil. Kata Fan Yunzang. Enyah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan pergi. Lelucon macam apa ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengganti penguasa kota di 1200 kota? Dia tidak begitu bebas. Tuan muda. Fan Yunzang buru-buru mengejarnya dan berkata diam-diam, Jangan marah. Sebenarnya, ini untuk kebaikanmu sendiri. Karena orang-orang ini sama sepertiku. Mereka hanya mendengarkan perintahmu. Pikirkanlah, jika kau bisa melakukannya, maka seluruh wilayah utara akan berada di bawah kendalimu. Dengan kata lain, kau akan menjadi penguasa tanah suci utara. Fan Yunzang membujuk dengan sungguh-sungguh. Aku bahkan tidak bisa mengelola alam kura-kura hitam. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk mengurusi urusan orang lain? Aku tidak takut masalah. Aku sangat, sangat takut, mengerti. Kinfei yang melotot marah padanya. Fan Yunzang tersenyum pahit. Tuan muda ini sungguh aneh. Jika orang lain, mereka akan sangat gembira. Pergi dan katakan pada jenderal ilahi itu untuk berhenti menggangguku, atau aku akan menghajarnya juga. Kinfei yang mendengus dan berjalan keluar gerbang mansion tuan kota bersama serigala hitam besar tanpa menoleh ke belakang. Fan Yunzang berdiri di pintu dengan bingung. Jenderal ilahi itu agung dan perkasa. Apa yang bisa dia katakan? Lagi pula, jenderal ilahi sudah pergi. Dia tidak punya kesempatan untuk mengatakan apapun. Senang sekali bisa bertemu dengan tuan muda seperti dia, tapi juga memusingkan. Mendesah. Sambil mendesah pelan, Fan Yunzang berbalik dan pergi. Yang terpenting sekarang adalah mengambil posisi sebagai penguasa kota Black Rock City. Sedangkan untuk tuan muda, dia bisa membujuknya perlahan-lahan nanti. Apa yang sedang terjadi? Mereka benar-benar keluar hidup-hidup. Para penjaga di luar pintu menatap punggung Kinfei yang dan serigala hitam besar dengan ekspresi terkejut. Awalnya mereka semua mengira pria dan anjing itu pasti akan mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan keluar hidup-hidup. Itu sungguh aneh. 2405. Berjalan di jalan, itu juga membangkitkan kecurigaan banyak orang. Di mata semua orang, rumah tuan kota adalah sarang harimau. Jika mereka diundang masuk, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika mereka ditangkap, itu pasti akan menjadi situasi kematian. Tetapi pria dan anjing itu tidak terluka. Dan melihat mereka, mereka tampak memperoleh sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah utusan naga yang baru ini mempunyai dendam dengan keluarga Sao? Apakah dia melindungi pria dan anjing ini? Apakah tamu? Mereka tidak mati. Rumah keluarga Sao. Di aula besar, seorang wanita berpakaian hitam menatap penjaga di bawah dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Orang ini adalah ibu Sao Yunwen, istri dari guru keluarga Sao. Penjaga itu menganggup dan berkata, seorang murid keluarga melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Itu benar sekali. Mengapa? Menjarah gudang harta karun dan ladang tanaman obat keluarga Sao, dan membunuh suamiku dan anakku. Mengapa pemerintah kota tidak menegakkan hukum secara adil dan membunuh mereka? Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan marah. Nyonya, dua penguasa kota telah meninggal satu demi satu. Penguasa kota yang baru belum dipilih. Saya khawatir masalah ini ada hubungannya dengan utusan baru para naga. Kata penjaga itu dengan suara berat. Utusan para naga. Pupil mata wanita berpakaian hitam itu mengecil, penuh ketakutan. Penjaga itu menyarankan, nyonya, mengapa kita tidak meminta Tuan Kedua untuk kembali? Tuan Kedua berasal dari Istana Dewa Naga. Mungkin utusan para naga akan memberinya sedikit muka. Wanita berpakaian hitam itu terdiam beberapa saat, lalu melambaikan tangannya dan berkata, kirim seseorang untuk mengikuti mereka terlebih dahulu. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Ya. Penjaga itu menanggapi dengan hormat, berbalik, dan berjalan keluar aula dengan cepat. Tidak peduli siapa Anda. Aku harus membunuhmu. Wanita berpakaian hitam itu bergumam, wajahnya penuh kebencian, lalu mengeluarkan kristal gambar. Kembali ke Qin Fei Yang. Dia menutup mata terhadap tatapan aneh yang ditemuinya sepanjang jalan. Big Black Wolf sedang bersemangat. Banyak orang mengira bahwa dia dan Qin Fei Yang akan mati di Istana Tuan Kota. Namun sekarang, mereka keluar hidup-hidup. Melihat wajah orang seperti itu, rasanya lega. Tuan sangat mengagumkan. Terus. Gigit aku. Namun secara bertahap, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ketika dia melihat serigala hitam besar di sampingnya memamerkan kehebatannya, amarah di hatinya segera berkobar. Bisakah kamu mengubah kebiasaan burukmu ini? Kau tidak menyadari ada seseorang yang mengikuti kita. Qin Fei Yang berpikir. Apa? Seseorang mengikuti kita. Serigala hitam besar itu terkejut dan segera berbalik melihat ke belakang. Lebih dari 10 meter jauhnya, ada dua pria parubaya berpakaian biasa berbaur dengan pejalan kaki. Melihat serigala hitam besar itu menoleh, mereka berdua langsung menoleh ke sekeliling seperti sedang berbelanja. Penglihatan serigala hitam besar itu tidak begitu bagus, jadi ia tidak menyadari mereka. Ia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berpikir, apakah benar-benar ada seseorang yang mengikuti kita? Jangan mencoba menakutiku. Apakah aku sedang ingin menakutimu? Qin Fei Yang memutar matanya mendengarnya. Serigala hitam besar itu bertanya dengan curiga, lalu, apakah kamu tahu siapa mereka? Saat ini, Fan Yun Zhang yang memegang keputusan akhir di Istana Tuan Kota, jadi tidak mungkin orang dari Istana Tuan Kota yang melakukannya. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Keluarga Sao, kata Qin Fei Yang. Di mana mereka? Aku akan pergi dan menghancurkan mereka sekarang. Cahaya dingin melintas di mata serigala hitam besar itu. Tidak perlu. Mereka semua adalah musuh kecil. Singkirkan saja mereka. Qin Fei Yang berkata sambil mengamati bagian depan. Seratus meter jauhnya, dia melihat sebuah gang. Ikuti aku. Pria dan serigala itu mempercepat langkahnya dan segera memasuki gang. Kedua lelaki parubaya itu saling berpandangan dan bergegas berlari ke gang. Tetapi ketika mereka memasuki gang, mereka menemukan bahwa Qin Fei Yang dan serigala hitam besar sudah pergi. Sepertinya mereka menemukan kita. Apa yang kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita harus kembali dan melapor kepada nyonya. Kami hanya berharap nyonya tidak akan menyalahkan kami karena tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Keduanya mendesah, berbalik, dan bergabung ke dalam kerumunan, menghilang. Jadi itu mereka. Di kastil kuno, serigala hitam besar itu memandang gambar di kehampaan itu dengan sedikit rasa jengkel. Mereka begitu dekat, tapi mereka tidak menyadarinya. Ini benar-benar aib dalam kehidupan seekor serigala. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan bayangan di kehampaan itu menghilang. Dia berteriak, teratai api. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, Huolian berjalan masuk dari luar dan memasuki aula kastil. Bantu aku mengatur harta karun yang dijarah dari keluarga Sao. Jika anak serigala ini berani menggelapkan uang, kau tahu apa yang harus dilakukan. Qin Fei Yang tersenyum. Aku tahu. Teratai api melirik serigala hitam besar itu sambil tersenyum. Menatap mata teratai api, serigala hitam besar itu tak kuasa menahan keringat dingin. Waktu berlalu hari demi hari. Tiga hari kemudian. Istana Tuan Kota akhirnya mengeluarkan pengumuman. Fan Yun Zhang resmi menggantikan posisi Tuan Kota. Dan pada hari yang sama, pendaftaran untuk mengikuti ujian Istana Dewa Naga resmi dibuka. Ketika berita ini keluar, banyak orang langsung berbondong-bondong mendatangi Istana Raja Kota. Beberapa mengincar sumber daya Istana Dewa Naga. Namun ada juga orang yang berserah diri dengan tulus ikhlas. Lagipula, para naga telah menguasai tanah suci terlalu lama, dan sejumlah besar orang telah menerima kekuasaan para naga. Beberapa orang bahkan merasa bahwa memasuki Istana Dewa Naga adalah semacam kemuliaan untuk membawa kemuliaan bagi leluhur mereka. Manusia. Mereka semua punya pikirannya sendiri. Tidak semua orang seperti orang-orang di Istana Pembantai Naga. Tentu saja. Tidak semua orang bisa memasuki Istana Dewa Naga. Baru tahap pertama pemilihan utusan naga telah membuat banyak orang bingung. Segera. Setengah bulan berlalu. Pagi-pagi sekali, Kin Fe yang terbangun dari pengasingannya. Dia melihat sekeliling kastil dan halaman kecil di luar, tetapi tidak melihat teratai api dan serigala hitam besar. Dia mandi, berganti pakaian bersih, dan bersiap untuk pergi. Kin Dage. Pada saat ini, suara teratai api terdengar. Kin Fe yang mendongak dan melihat teratai api dan serigala hitam besar kembali dari luar. Mendarat di depan Kin Fe yang, teratai api tersenyum dan berkata, Aku kembali untuk mengingatkanmu, tetapi aku tidak menyangka kau sudah keluar dari pengasinganmu. Bagaimana aku bisa melupakan hal sepenting itu? Kin Fe yang tersenyum dan berkata, Tapi kalian, dari mana kalian berasal? Gurun kematian. Kemarin adalah hari dibukanya perbendaharaan ilahi, jadi aku membawa serigala hitam besar untuk membukanya. Saat aku melakukannya, aku juga memasukkan senjata ilahi dan seni ilahi yang aku jarah dari keluarga Sao ke dalam perbendaharaan ilahi. Kata teratai api. Kin Fe yang tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, Meskipun aku adalah penguasa dunia kura-kura hitam secara nama, sebenarnya, kaulah yang melakukan semua hal ini. Saya hanya bosan. Teratai api tersenyum. Kamu tidak bosan, kamu hanya ingin membantuku mengurangi sebagian tekanan. Jika aku harus mengurus dunia luar dan dunia penyu hitam, aku tidak akan sanggup. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan teratai api. Dia sangat berterima kasih kepada teratai api. Karena setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang dunia kura-kura hitam sekarang. Teratai api terkikik. Kin Fe yang berpikir sejenak dan berkata, Bagaimana kalau begini, aku akan mencarikanmu beberapa pembantu. Tentu. Teratai api mengangguk. Oke. Aku keluar dulu. Kata Kin Fe yang. Tidakkah kau akan bertanya berapa banyak urat kristal, urat jiwa, tumbuhan, dan batu jiwa yang kita peroleh dari keluarga Sao kali ini. Kata teratai api. Kin Fe yang tersenyum dan berkata, Tidak perlu, asal kamu tahu. Teratai api diam-diam gembira. Ini adalah kepercayaannya yang tanpa syarat padanya. Kin Fe yang menatap serigala hitam besar itu dan berkata, Apakah kau akan tinggal di sini atau pergi keluar bersamaku? Tentu saja kami akan keluar. Serigala hitam besar itu bahkan tidak memikirkannya. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin membawamu bersamaku. Kin Fe yang memasang ekspresi meremehkan. Kalau begitu, maafkan aku. Kaisar ini telah memutuskan untuk bergantung padamu selamanya. Serigala hitam besar itu tersenyum licik. Kin Fe yang terdiam dan hendak pergi bersama serigala hitam besar itu. Kindage, tunggulah sedikit lebih lama. Kata teratai api lagi. Apa yang salah? Kin Fe yang menatapnya dengan curiga. Teratai api berkata dengan curiga, Aku tidak tahu apakah ini ilusi selama bertahun-tahun di dunia kura-kura hitam, tetapi aku terus merasa bahwa dunia kura-kura hitam tampaknya telah sedikit berubah. Berubah. Kin Fe yang tercengang. Ya, sepertinya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Mengapa kamu tidak melihatnya? Kata teratai api. Saya harus memeriksanya. Kin Fe yang mengangguk. Jika benar-benar menjadi lebih besar, itu akan menjadi momen yang mengembirakan bagi makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam. Karena dunia kura-kura hitam telah menjadi lebih besar, maka ia dapat menampung lebih banyak makhluk. Kin Fe yang menutup matanya dan memperluas persepsinya. Tak lama kemudian, persepsinya menyebar ke seluruh dunia kura-kura hitam. Laut Neterward. Gurun Kematian. Tanah Setan. Lembah Penyegel Jiwa. Termasuk ukuran seluruh dunia kura-kura hitam dan penampakan pegunungan, tidak ada perubahan. Namun, dia perlahan-lahan menyadari bahwa luas keseluruhan dunia kura-kura hitam tampaknya telah meningkat sedikit. Namun, itu tidak jelas. Lagi pula, untuk benua yang sangat luas, sulit melihat perubahan-perubahan ini ketika lebarnya hanya satu atau dua meter. Ini sangat penting. Untuk periode waktu berikutnya, Anda akan fokus mengamati ini. Jika ada situasi, segera beritahu aku. Kin Fe yang membuka matanya dan menatap teratai api. Oke. Teratai api mengangguk. Kin Fe yang melambaikan tangannya dan meninggalkan dunia kura-kura hitam bersama serigala hitam besar, yang muncul di gang kecil sebelumnya. Kakak laki-laki. Ada sesuatu yang sudah lama ingin kukatakan padamu. Serigala hitam besar itu ragu-ragu sejenak dan mengirim pesan kepada Kin Fe yang. Apa? Kin Fe yang curiga. Kakak adalah penolong yang baik. Jangan seperti balok kayu. Serigala hitam besar itu berpikir. Pembantu yang baik. Kin Fe yang sedikit terkejut. Dia langsung memukul kepala serigala hitam besar itu dan berkata dengan marah, Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Pembantu yang baik? Bukankah itu istrinya? Namun, dia dan Huo Lian memiliki hubungan saudara murni. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Serigala hitam besar itu menundukkan kepalanya dan berkata, Biar ku beritahu, jangan katakan hal seperti itu lagi di masa mendatang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kin Fe yang melotot padanya. Dia tidak ingin merusak lapisan hubungan ini dengan teratai api. Sebab beberapa hal, begitu terungkap, akan berubah secara perlahan. Serigala hitam besar itu merasa sangat dirugikan. Benar-benar seekor anjing yang menggigit Lu Dong Bin, tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Kin Fe yang mengabaikannya dan menutup matanya untuk merasakan lokasi ketiga bersaudara Black Panther. Jika dia ingin pergi ke Istana Dewa Naga, dia pasti harus meninggalkan kota Batu Hitam. Bahkan ada kemungkinan dia tidak akan kembali lagi di masa mendatang. Jadi sebelum dia pergi, dia harus bertemu ketiga bersaudara Black Panther. Lagi pula, selama kurun waktu ini, untuk membantunya menemukan tanaman obat, ketiga saudara Black Panther telah melakukan yang terbaik. Sebagai seorang manusia, seseorang harus tahu bagaimana cara bersyukur. 2406 Segera, Kin Fe yang menemukan lokasi tiga bersaudara macan tutul hitam, yang tidak jauh dari kota Batu Hitam. Setelah memberikan koordinat, ketiga saudara macan tutul hitam juga menggunakan altar teleportasi dan dengan cepat turun ke gang. Mengapa kamu bersamanya? Melihat serigala hitam besar di sampingnya, ketiga bersaudara macan tutul hitam agak terkejut. Dan ditemukan. Orang ini benar-benar telah berhasil menembus alam setengah langkah dewa tertinggi. He he. Serigala hitam besar itu tertawa bangga. Bagaimana tanaman obatnya? Kin Fe yang bertanya sambil tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, ketiga saudara macan tutul hitam masing-masing mengeluarkan tas kian kun dan melemparkannya ke Kin Fe yang. Kin Fe yang mengambil ketiga tas kian kun dan memeriksanya satu per satu. Sangat banyak. Jejak keterkejutan segera tampak di wajahnya. Tiga tas kian kun jumlahnya mencapai seratus. Lebih-lebih lagi. Semuanya punya akar. Terutama giyok api kondensasi yang digunakan untuk memurnikan pil dewa kekacauan, sebenarnya ada lebih dari tiga puluh di antaranya. Kakak tertua macan tutul hitam tersenyum patuh dari tanaman obat ini, aku yakin kamu bisa tahu bahwa kita tidak bermalas-malasan dalam dua tahun terakhir. Lebih dari dua tahun. Kin Fe yang tercengang. Kalau dipikir-pikir lagi, dia memang sudah terpisah dari ketiga bersaudara macan tutul hitam selama lebih dari dua tahun. Sebab terakhir kali dia mengasingkan diri untuk menerobos ketingkatan Tuhan yang mahasiswa, butuh waktu lebih dari dua tahun. Adapun tiga bersaudara Black Leopard, dalam dua tahun ini, dari desa Cloud Mountain ke kota Blackrock, mereka hampir membalikkan langit. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kin Fe yang mengirim taskiankun ke istana dan menyerahkannya kepada teratai api, lalu menatap ketiga saudara macan tutul hitam dan tersenyum. Tidak sulit, tidak sulit. Ketiga bersaudara macan tutul hitam menggelengkan kepala, tetapi mata mereka dipenuhi hasrat. Jelas sekali. Mereka masih memikirkan artefak tingkat legendaris. Kin Fe yang secara alami mengerti apa yang mereka pikirkan. Tetapi sekarang, dia berada dalam posisi yang sulit. Karena dua artefak legendaris lainnya, teratai api, telah ditempatkan di perbendaharaan ilahi. Dia harus menyimpan sisa tongkat naga melingkar dan pedang phoenix biru untuk dirinya sendiri. Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Biarkan saya katakan, untuk menemukan tanaman obat ini, kami semua mempertaruhkan nyawa. Ada beberapa kali ketika aku bertarung melawan beberapa kaisar binatang, aku hampir kehilangan nyawaku. Kata macan tutul hitam yang tertua. Black Panther No, 2 dan Black Panther No. Tiga juga menganggup berulang kali, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pengalaman yang sama. Kin Fe yang tersenyum canggung. Aku tahu kalian manusia tidak bisa diandalkan. Bagus. Kami tidak menginginkan artefak ilahi legendaris ini. Bantu saja kami menghilangkan kendalinya. Bagaimanapun, kami tidak punya banyak harapan pada awalnya. Ketiga saudara macan tutul hitam itu sangat kesal, bagaikan tiga janda kecil yang telah disakiti. Wajah Kin Fe yang terbakar. Ketiga saudara macan tutul hitam itu memang telah melakukan yang terbaik. Jika dia tidak memberi mereka beberapa keuntungan, itu sungguh tidak masuk akal. Serigala hitam besar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi setelah mendengarkan percakapan ini, dia secara garis besar mengerti apa yang sedang terjadi. Ia menatap ketiga saudara macan tutul hitam itu dan menatap Kin Fe yang dengan kagum. Kakak, aku sangat mengagumimu. Kau adalah idolaku. Jika kau mengingkari kata-katamu, aku akan sangat kecewa. Kakak laki-laki. Ketiga saudara macan tutul hitam itu menatap serigala hitam besar itu dengan takjub. Serigala hitam besar itu tersenyum bangga dan berkata, Kalian masih belum tahu, kan? Aku sudah mengakuinya sebagai kakak laki-lakiku. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu selalu tidak menyukai manusia? Ketiga saudara macan tutul hitam itu bingung. Serigala hitam besar berkata, dia pengecualian. Pengecualian. Ketiga saudara macan tutul hitam itu tercengang. Mereka mengamati Kin Fe yang dan benar-benar tidak dapat melihat bahwa dia adalah pengecualian. Dia sama tidak tahu malu dan suka menipu seperti manusia lainnya. Uhuk-uhuk. Kin Fe yang terbatuk-batuk kering dan menatap ketiga saudara macan tutul hitam itu sambil tersenyum. Saya melihat kalian cukup cakap. Kebetulan saya juga sedang mempersiapkan diri untuk mencari beberapa pembantu bagi teratai api. Mengapa kalian tidak pergi dan membantunya? Apa-apaan? Kamu ingin kami menjadi kuli kamu? Mustahil. Kata ketiga saudara macan tutul hitam itu dengan marah. Jangan, jangan, jangan. Serigala hitam besar itu bergegas berlari ke arah tiga bersaudara macan tutul hitam dan berbisik. Saudara-saudara, apakah kalian bodoh? Mengapa anda tidak menghargai kesempatan bagus seperti ini? Peluang. Anak serigala, apakah kamu sedang bermimpi? Bagaimana ini bisa disebut kesempatan? Dia hanya ingin mencari beberapa kuli gratis. Ketiga bersaudara macan tutul hitam itu mendengus. Serigala hitam besar itu tertegun dan menghela nafas. Sepertinya kalian tidak begitu mengenal Kin Fe yang. Kin Fe yang. Bukankah namanya Gao Xiaosan? Saudara macan tutul hitam besar itu curiga. Itu nama palsu. Nama aslinya adalah Kin Fe yang. Dia adalah keturunan Kin Batian. Sekarang, dia adalah tuan muda istana pembantai naga. Ayo, ayo, ayo. Biar aku ceritakan pada kalian semua. Lihatlah kultifasiku. Apakah aku telah mencapai setengah langkah tingkat dewa tertinggi? Lepaskan bulu ini dan lihatlah gelabelaku. Apakah di sana ada tanda gerbang potensi? Biarkan aku katakan padamu, ini semua diberikan kepadaku oleh Kin Fe yang. Serigala hitam besar itu membawa tiga saudara macan tutul hitam dan berlari ke sudut dalam sambil berbisik satu sama lain. Ketiga saudara macan tutul hitam itu berseru dari waktu ke waktu. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengabaikan mereka. Setelah beberapa saat, serigala hitam besar itu akhirnya selesai dan bertanya, sekarang katakan padaku, apakah ini sebuah kesempatan? Ya ya ya. Ketiga saudara macan tutul hitam itu terus mengangguk. Itulah sebabnya aku bilang kalian bodoh. Biar aku beritahu, saat kau memasuki dunia kura-kura hitam, kau harus menjilat kakak perempuan. Karena semua harta milik kakak laki-lakiku ada di bawah perawatannya. Selama kamu bisa menjilatnya, apa gunanya artefak legendaris? Anda dapat melangkah ke tingkat dewa tertinggi setengah langkah dan membuka gerbang potensi. Kata serigala hitam besar. Masuk akal. Si macan tutul hitam besar berbisik. Ia menatap kedua saudara itu dan bertanya, kakak kedua, kakak ketiga, mari kita buat keputusan yang membahagiakan seperti ini. Tentu saja. Tetua Black Panther kedua dan tetua Black Panther ketiga mengangguk. Setelah berdiskusi, keempat binatang itu kembali ke Kinfei yang kakak laki-laki. Setelah kritik dan pendidikan ketat yang saya berikan, mereka sudah tahu kesalahan mereka. Dan mereka berjanji lagi dan lagi. Mereka akan mengikuti kakak perempuan dan mengurus-urusan dunia kura-kura hitam. Serigala hitam besar itu berkata dengan gagah berani. Bukankah ini persuasi? Bagaimana itu menjadi kritik dan pendidikan? Anda benar-benar tidak lupa untuk pamer setiap saat. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Ketiga bersaudara itu melirik serigala hitam besar itu, mata mereka penuh dengan penghinaan. Tentu saja, Kinfei yang tidak akan mempercayai omong kosong serigala hitam besar itu. Dia mengabaikannya dan menatap ketiga bersaudara itu, lalu bertanya, apakah kalian benar-benar sudah memutuskan? Ya. Lagipula, kami tidak berani mengatakan tidak sekarang. Karena kami sudah tahu rahasiamu. Jika kami bilang akan pergi sekarang, kau pasti akan membunuh kami. Ketiga saudara itu berkata tanpa daya. Cukup pintar. Baiklah, kalian pergilah mencari teratai api. Mengenai apakah kalian bisa memperoleh kekayaan ini, itu akan tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Kinfei yang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim ketiga bersaudara itu ke dunia kura-kura hitam. Kakak, aku membantumu membujuk ketiga jenderal yang cakap ini. Haruskah aku mendapat hadiah? Serigala hitam besar tersenyum pada Kinfei yang. Apakah mereka jenderal yang cakap atau tidak, kita akan tahu di masa depan. Namun, imbalannya tidak boleh sedikit. Cepatlah berubah menjadi anjing. Ini hadiahnya. Kinfei yang bercanda. Serigala hitam besar itu memamerkan taringnya. Ia ingin menggigitnya, tetapi ia tidak punya nyali. Kinfei yang tersenyum. Dia mengeluarkan pil bentuk ilusi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia berubah menjadi seorang pemuda berotot. Seperti inilah penampakannya saat ia pergi menemui utusan naga setengah bulan yang lalu. Rumah Tuan Kota. Di depan gerbang. Para penjaga berbaju hitam itu bagaikan tombak besi. Mereka berdiri tegak dan memancarkan aura tajam. Fan Yun Zhang berdiri di tengah gerbang. Ia mengenakan jubah hitam dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Semenjak dia menjadi penguasa kota, penampilannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Temperamennya juga berbeda dari sebelumnya, sehingga menimbulkan rasa tertekan yang hebat. Di luar gerbang, sekelompok orang berkumpul. Ada sekitar seratus orang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Budidaya mereka juga berbeda. Ada dewa perang dan dewa penguasa. Wajah semua orang dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Itu benar. Mereka adalah orang-orang yang lulus seleksi utusan naga dan hendak menuju istana dewa naga untuk mengikuti ujian. Lihat, itu dia. Setelah menghilang selama setengah bulan, dia akhirnya muncul. Tapi apa yang dilakukannya di sini? Mungkinkah dia juga akan pergi ke istana dewa naga? Tetapi akhir-akhir ini, saya tidak melihatnya datang mendaftar. Tiba-tiba, kerumunan itu menjadi gempar. Semua mata memandang ke arah tertentu, hanya melihat seorang pria dan seekor anjing berjalan perlahan mendekat. Itu Kinfei Yang dan serigala hitam besar. Tuan muda. Wajah dingin Fan Yunzang juga menunjukkan sedikit perubahan, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Semua orang di sini akan pergi ke istana dewa naga untuk mengikuti ujian. Apa tujuan kalian ke sini? Tiba-tiba, seorang pemuda berpakaian biru berdiri di depan Kinfei Yang dan serigala hitam besar, mengangkat alisnya. Hem. Kinfei Yang sedikit terkejut. Ia menatap pemuda berpakaian biru itu dan menundukkan kepalanya untuk melihat serigala hitam besar itu. Ia berkata, tidakkah menurutmu orang ini tampak familiar? Ya, kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Serigala hitam besar itu mengangguk. Hei, hei, hei. Jangan pergi terlalu jauh. Kita bertemu di Phoenix Bamboo House setengah bulan yang lalu. Pemuda berpakaian biru itu berkata dengan marah. Rumah bambu Phoenix. Setengah bulan yang lalu. Kinfei Yang terkejut. Kakak, aku ingat sekarang. Dialah yang ditamparmu. Sampah. Ketika serigala hitam besar itu mengucapkan kata sampah, dia menyeringai pada pemuda berpakaian biru itu. Provokasi itu tidak lagi disembunyikan. Jadi itu dia. Kinfei Yang tiba-tiba menyadari. Ia menatap pemuda berpakaian biru itu dan tertawa. Maaf, ingatanku buruk. Aku bahkan tidak bisa mengingat nama orang biasa. Mereka jelas-jelas mempermalukan Kai Xiaoshi dengan sengaja. Ini terlalu banyak. Beraninya kau bersikap begitu sombong setelah datang ke istana tuan kota. Dan tuan kota masih berdiri di pintu. Semua orang segera mulai berdiskusi dengan marah. Pemuda berbaju biru itu pun geram. Jadi namamu Kai Xiaoshi. Kamu memang seorang pemula. Serigala hitam besar itu tertawa. Anda. Kai Xiaoshi yang geram mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arah serigala hitam besar. Apakah kamu tidak takut mati? Serigala hitam besar itu melotot padanya. Kai Xiaoshi menggigil. Bagaimana dia bisa lupa bahwa bajingan ini adalah dewa transenden setengah langkah? Dia segera menarik tinjunya dan mundur. Selain rasa takut, ada juga kebencian di matanya. Jangan terlalu sombong jika kamu tidak memiliki kemampuan. Serigala hitam besar itu tertawa meremehkan. Sepertinya kaulah yang sombong. Ada yang mengerutu dalam hati, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun di hadapan kekuatan mereka. Itulah kekejaman dunia, yang lemah bahkan tidak punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah itu, puluhan orang datang silih berganti. Ketika orang-orang ini melihat Kin Feiyang dan serigala hitam besar, mereka juga sedikit terkejut. Namun, pada dasarnya, mereka sangat bijaksana. Kin Feiyang juga berdiri di samping, memejamkan matanya untuk beristirahat, tampak janggal. Adapun serigala hitam besar itu, ia melirik ke arah sekelompok orang, matanya berbinar. Tidak seorang pun tahu konspirasi macam apa yang sedang direncanakannya. Matahari sudah tinggi di langit. Ya-ya. Diiringi suara langkah kaki yang mantap, utusan para naga keluar dari istana penguasa kota. Di belakangnya, ada seorang pria parubaya. Pada saat ini, dia mengenakan jubah hitam, tingginya sekitar tujuh kaki, tubuhnya cukup kurus, kantung matanya cekung, dan sepasang matanya yang hitam pekat jelas sedikit dingin. Mengapa dia ada di sini? Saat saya datang untuk mendaftar terakhir kali, saya tidak melihatnya. Seseorang menatap laki-laki berpakaian hitam itu dan berkata dengan heran. Salam kepada utusan. Fan Yun Zhang membungkuh. Penjaga berbaju besi hitam itu berlutut dengan satu kaki. Salam kepada utusan. Melihat ini, para peserta penilaian juga berlutut dan bersujud. Namun, Qin Fei Yang dan serigala hitam besar tidak? Mereka seperti burung bangau dalam kawanan ayam, tampak sangat mempesona. Hmm. Pria berpakaian hitam yang berdiri di belakang utusan naga segera memandang Qin Fei Yang dan serigala hitam besar. Di matanya, jejak niat membunuh segera muncul. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang mengerutkan kening dan perlahan membuka matanya. Itu karena dia bisa merasakan niat membunuh. Melihat ke arah Fan Yun Zhang, dan kemudian pada utusan naga, mata Qin Fei Yang akhirnya tertuju pada pria berpakaian hitam. Niat membunuh datang dari orang ini. Dia tidak bisa menahan rasa curiga. Siapa orang ini? Saat itu di halaman belakang, dia tidak melihat orang ini. Terlebih lagi, dilihat dari auranya, kultivasi orang ini tidak terlalu kuat. Mungkinkah dia bawahan utusan para naga? Apa? Mereka tidak berlutut. Yang lainnya juga perlahan menyadari bahwa Qin Fei Yang dan serigala hitam besar masih berdiri, dan hati mereka tiba-tiba terkejut. Haruskah ada batas untuk kesombongan? Di sana berdiri utusan para naga. Pria dan anjing ini sungguh melanggar hukum. Menjadi gila. Teruslah bersikap sombong. Saat utusan itu marah, saat itulah tibalah saatnya kematianmu. Kai Xiaoshi mencibir dalam hati. Libu, er, anjing hitam besar, jangan bersikap kasar. Cepatlah berlutut di hadapan tuan utusan. Fan Yun berteriak. Dia juga sangat gugup. Meskipun utusan klan naga mengagumi tuan muda yang mulia, masih banyak orang yang menonton. Jika dia mengabaikannya, itu akan merusak reputasinya sebagai utusan klan naga. Niat membunuh di mata pria berpakaian hitam itu semakin kuat. Dia berkata dengan hormat kepada utusan naga, tuan utusan, pria dan anjing ini terlalu berani. Biarkan aku membunuh mereka. Utusan naga menatap Qin Fei yang dalam diam. Suasana menjadi sunyi senyap. Detak jantung semua orang bisa didengar. Serigala hitam besar itu juga agak terganggu. Namun, Qin Fei yang tetap acuh tak acuh. Dia bahkan tidak berusaha menghindari tatapan utusan naga. Pria berpakaian hitam itu berkata lagi, tuanku, anak ini terlalu sombong. Tolong beri perintah. Ya, kamu pantas mati karena menyinggung atasanmu. Pemuda berpakaian biru itu juga meraung dingin. Bajingan, beraninya dia menimbulkan masalah. Serigala hitam besar itu menatap Kai Xiaoxi, matanya berkilat tajam. Tiba-tiba, mata utusan naga itu menjadi gelap. Dia menatap Qin Fei yang dan bertanya, mengapa kamu tidak berlutut? Aku hanya bersujud kepada kedua orang tuaku. Aku tidak bersujud kepada langit dan bumi. Aku tidak bersujud kepada makhluk hidup manapun. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Dia masih saja sombong. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada orang yang begitu berani di dunia ini? Tidak berlutut ke langit dan bumi. Apakah dia benar-benar mengira dirinya tak terkalahkan? Semua orang melirik Qin Fei yang, mata mereka penuh dengan penghinaan. Itu benar. Lebih baik kalau dia bisa lebih sombong. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku punya kesempatan untuk menyingkirkanmu? Kai Xiaoshi tertawa dalam hatinya. Menurutnya, tindakan Qin Fei yang sangat bodoh. Dia sedang mencari kematian. Suasana kembali hening. Melihat Qin Fei yang, tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan utusan naga. Qin Fei yang masih sama. Kalau dia berani memaksanya berlutut, maka dia pasti akan membuat utusan naga ini menyesal. Meskipun alam surga ke-9 sangat kuat, bukan berarti mustahil untuk membunuhnya. Setelah sekian lama, utusan naga itu tiba-tiba tersenyum, mengangkat tangannya ke arah orang-orang yang berlutut di tanah dan berkata, kalian semua, bangun. Apa? Dia tidak akan meneruskan masalah itu. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tiba-tiba tercengang. Ekspresi pria berpakaian hitam dan Kai Xiaoshi sangat berlebihan. Mulut mereka yang marah cukup lebar untuk memasukkan telur ke dalamnya. Fan Yun Zhang diam-diam menghela napas lega. Meskipun dia pernah mendengar tentang metode Qin Fei yang, dia belum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Terlebih lagi, utusan naga ini memiliki kultivasi alam surga ke-9, jadi wajar saja jika dia khawatir. Kalian semua dipilih oleh kursi ini. Saya percaya bahwa selama kalian bersedia bekerja keras, prestasi kalian di masa depan akan luar biasa. Dan Istana Dewa Naga. Istana Dewa Naga adalah tempat kultivasi suci yang dirindukan banyak orang. Utusan naga itu tersenyum tipis. Semua itu adalah kata-kata penyemangat dan memperkenalkan situasi dasar Istana Dewa Naga. Kakak laki-laki. Apakah kamu benar-benar tidak takut sama sekali? Serigala hitam besar bertanya. Takut apa? Kata Qin Fei yang. Serigala hitam besar itu diam-diam berkata, aku tahu kau punya kemampuan untuk membunuhnya, tetapi jika kau menunjukkan kartu truf ini, identitasmu juga akan terungkap. Itu benar. Tetapi ternyata apa yang saya lakukan benar. Qin Fei yang tersenyum tipis. Mengapa kamu terlihat seperti sudah tahu kalau dia tidak akan mendekatimu? Serigala hitam besar itu curiga. Untuk bisa akrab dengan seseorang, pertama-tama Anda harus memahami karakter orang tersebut. Utusan naga di depanmu adalah tipe orang yang sombong tapi tidak sombong, rendah hati tapi tidak rendah hati, dan memiliki temperamen yang sederhana. Yang dia hargai bukanlah sikap seseorang atau latar belakang keluarganya, melainkan temperamen dan bakatnya. Sebenarnya orang seperti ini paling benci dengan sanjungan. Jika Anda menunjukkan kemampuan Anda yang sebenarnya dan dapat membuatnya memandang Anda dengan cara yang berbeda, maka selama Anda tidak menyentuh batas kemampuannya, dia tidak akan bersikap penuh perhitungan. Qin Fei yang berkata dalam hati. Begitulah kenyataannya. Serigala hitam besar itu tiba-tiba tercerahkan dan bertanya dengan curiga, lalu bagaimana kamu bisa melihatnya? Penangkapan ikan. Kata Qin Fei yang. Penangkapan ikan. Bisakah kita melihat karakter seseorang dengan memancing? Serigala hitam besar itu tertegun. Tentu saja. Memancing adalah ujian kecil bagi kesabaran seseorang, dan ujian besar bagi kondisi pikiran seseorang. Tentu saja, hanya memancing saja tidak cukup. Itu tergantung pada kata-kata dan tindakannya. Saat itu, saat saya berbicara dengannya, saya mengetahui kepribadiannya. Qin Fei yang tersenyum. Jadi begitu. Serigala hitam besar itu menganggup tanda mengerti. Ada orang yang suka menyanjung. Ada juga sebagian orang yang mencintai kesombongan. Dan beberapa orang ada yang jahat dan licik. Jika ada yang menyukainya, pasti ada yang membencinya. Pendeknya. Anda harus menggunakan metode yang berbeda untuk menghadapi orang yang berbeda. Menggunakan pepatah lama, Anda harus meresepkan obat yang tepat untuk penyakit. Qin Fei yang tersenyum tipis. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari idolaku. Serigala hitam besar itu tertawa. Tanpa disadari, dia mempelajari beberapa keterampilan dari Qin Fei yang. Selama percakapan itu, utusan naga juga menyelesaikan perkenalannya. Ini adalah situasi dasar Istana Dewa Naga. Adapun rinciannya, setelah kamu berhasil memasuki Istana Dewa Naga, kamu perlahan bisa memahaminya. Selanjutnya, Sauda akan membawamu ke Istana Dewa Naga untuk berpartisipasi dalam penilaian. Sauda, aku yakin penduduk kota Blackrock mengenalnya. Sebelum penilaian, Anda harus mendengarkannya. Utusan naga menunjuk pria berpakaian hitam di sebelahnya dan berkata, Jadi dia Sauda. Gumam Qin Fei Yang. Tidak heran dia menunjukkan niat membunuh padanya. Tidak heran dia ingin membunuhnya lagi dan lagi. Menarik. Utusan naga bertanya, apakah Anda punya pertanyaan lainnya? Tidak. Semua orang menggelengkan kepala. Bagus. Utusan naga itu menganggup, berbalik menatap Sauda, dan berkata, bawa mereka ke sana. Ya. Sauda menganggup dengan hormat, lalu melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin altar muncul, tersusun rapi di langit, dan berteriak, semuanya naik. Mendengar hal itu, rombongan itu pun bergegas menuju altar. Ayo pergi juga. Qin Fei Yang memanggil serigala hitam besar dan berjalan menuju salah satu altar. Tuan muda, Anda harus berhati-hati. Sauda ini pasti akan menyakitimu di jalan. Suara Fan Yun Zhang tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Kapan dia kembali? Qin Fei Yang curiga. Beberapa hari yang lalu. Tetapi karena dia cukup jujur, bawahan ini tidak mengganggu Anda, Tuan muda. Tapi belum lama ini, dia datang menemui utusan naga dan berkata bahwa dia ingin kembali ke Istana Dewa Naga, jadi mengapa tidak membiarkan dia membawamu ke sana. Awalnya, utusan naga berencana untuk secara pribadi membawamu ke Istana Dewa Naga, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Sauda, dia merasa itu merepotkan, jadi dia setuju. Tetapi bawahan ini tahu bahwa Sauda ini pasti datang untukmu. Fan Yun Zhang berkata dalam hati. Tidak masalah. Untuk api alkimia, apakah kamu siap? Qin Fei Yang bertanya melalui transmisi suara. Aku masih kekurangan satu gugusan api alkimia tingkat 2. Saat bawahan ini menemukannya, aku akan mengirimkannya kepadamu secara pribadi. Kata Fan Yun Zhang. Bagus. Qin Fei Yang menanggapi dan melompat ke altar bersama serigala hitam besar. Itu benar-benar takdir. Kai Xiaoshi juga ada di altar. Melihat Qin Fei Yang dan serigala hitam besar muncul, wajah Kai Xiaoshi tiba-tiba menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Sungguh sial. Kemanapun mereka pergi, mereka akan bertemu satu sama lain. Utusan naga itu melirik semua orang dan tiba-tiba matanya tertuju pada Qin Fei Yang. Dia berkata dengan ringan, anak kecil, jangan mengecewakan tuan ini. Hem. Kelompok itu langsung menatap Qin Fei Yang dengan terkejut. Utusan naga benar-benar berbicara kepadanya secara pribadi. Jangan mengecewakan tuan ini. Dari apa yang dia katakan, tampaknya dia menghargai orang ini. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak melihatnya di tempat pendaftaran, tetapi sekarang dia tiba-tiba datang. Setelah datang ke sini, dia juga memiliki sikap arogan. Dia bahkan secara terbuka menentang utusan naga. Akan tetapi, utusan naga bukan saja tidak menyalahkannya, dia malah menghargainya. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Kai Xiaoshi tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, Tuan utusan, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Semua orang menatapnya serempak. Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar juga menatapnya dengan curiga. Tuan utusan, ketika Li Bu Er membunuh ayah dan anak Sao, orang rendahan ini ada di sana, jadi aku tahu keseluruhan ceritanya. Li Bu Er ini sangat berani. Dia memandang rendah para naga di depan umum, dan bahkan mengatakan bahwa ayah dan anak Sao adalah antek-antek naga. Karena Sao Yunwen mendengar ini, dia dengan berani berdiri dan menyerangnya. Dengan kata lain, ayah dan anak Sao melindungi martabat para naga. Mereka mati demi para naga. Jadi orang rendahan ini berpikir bahwa Li Bu Er ini tidak memenuhi syarat untuk memasuki Aula Dewa Naga, dan harus dibunuh saat itu juga. Kai Xiaoshi meraung dengan marah. 2.408 Ya, saya rasa dia pun tidak memenuhi syarat. Tolong hukum dia dengan berat. Kebanyakan orang dihasut oleh Kai Xiaoshi. Sekelompok kecil orang tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada sedikit ketidaksenangan di wajah mereka. Sao Da tidak menghentikan mereka. Utusan naga itu melirik Kai Xiaoshi, lalu ke yang lain, dan berkata, sepertinya kalian sangat tidak puas dengan keputusanku. Kami tidak berani. Kami hanya berharap utusan dapat menanganinya secara tidak memihak. Kita tidak bisa membiarkan ayah dan anak keluarga Sao mati sia-sia. Kata Kai Xiaoshi. Ledakan. Tekanan yang sangat mengerikan langsung menerjang ke arah Kai Xiaoshi. Apa? Ekspresi wajah Kai Xiaoshi berubah. Mereka benar-benar menyerangnya. Apa yang sedang terjadi? Tetapi dia tidak berani menghindar. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menghindar. Auranya melonjak, dan wajah Kai Xiaoshi dipenuhi ketakutan. Jika kau benar-benar punya pendapat, kau bisa pergi ke Patriark Klan Naga Hitam, atau bahkan Naga Leluhur dan penguasa Naga. Tetapi sebelum itu, sebaiknya kau tutup mulutmu. Karena aku tidak suka orang yang berisik. Bukan tugasmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan, mengerti. Utusan Naga itu berkata dengan dingin. Saya tahu, saya tahu. Kai Xiaoshi cepat-cepat mengangguk. Utusan Naga melindungi aura. Dia ingin mempersulitkin Feiyang, namun dia tidak menyangka bahwa dialah yang akan dipermalukan. Mengapa demikian? Mungkinkah? Apa hubungan Li Buer dengan Utusan Naga? Saoda melirikkin Feiyang, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia menatap Utusan Naga dan berkata dengan hormat, Tuan, aku akan membawa mereka pergi. Oke. Utusan Naga mengangguk. Saoda melambaikan tangannya, dan kekuatan suci muncul dan mengalir kelusinan altar teleportasi. Berdengung. Altar-altar segera diaktifkan dan kelompok itu menghilang dengan cepat. Utusan Naga itu menarik kembali pandangannya dan berkata sambil tersenyum, Fan Yunzang, bagaimana menurutmu? Saya tidak berani bicara omong kosong. Fan Yunzang cepat berkata, Tidak apa-apa, katakan saja. Setelah Utusan Naga selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan masuk. Fan Yunzang buru-buru mengikutinya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Karena tuanku ingin aku mengatakannya, maka orang rendahan ini akan cukup berani untuk mengatakan beberapa patah kata. Saoda ini punya motif tersembunyi. Utusan Naga tertawa, lalu menurutmu apakah Li Buer dapat dengan selamat mencapai Fan Yunzang menatap kosong sejenak, lalu berkata dengan kagum, jadi tuan telah melihat semuanya. Bahkan kau bisa melihatnya, jika aku tidak bisa, bukankah aku akan kalah darimu? Kata Utusan para Naga. Karena kamu sudah melihatnya dan sangat mengagumi Li Buer, mengapa kamu membiarkan Saoda berbuat semaunya? Fan Yunzang menatap Utusan Naga dengan curiga. Baik manusia atau Naga, bagaimana mereka bisa tumbuh tanpa mengalami angin dan hujan? Jika Li Buer dapat mencapai Istana Dewa Naga hidup-hidup, bukankah itu membuktikan bahwa dia memang berbakat? Kata Utusan para Naga. Jadi begitu. Fan Yunzang tiba-tiba mengerti dan bertanya, lalu bagaimana jika dia meninggal di jalan? Jika dia meninggal dalam perjalanan, maka itu berarti aku telah salah menilainya. Utusan Naga itu tersenyum tipis. Fan Yunzang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak khawatir pada Kinfei Yang, namun dia sedikit khawatir pada Saoda. Kau sial sekali jika bertemu tuan muda. Kembali ke Kinfei Yang dan lainnya. Setelah membuka altar sepuluh kali berturut-turut, Saoda akhirnya berhenti. Di bawah mereka tampak hamparan pegunungan yang tak berujung. Binatang buas di sini tidak sebanding dengan binatang buas di dekat kota Blackrock. Di sini, yang terlemah adalah Dewa Tertinggi setengah langkah. Apakah ini Istana Dewa Naga? Semua orang memandang sekeliling dengan terkejut. Tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang mirip dengan bangunan. Kinfei Yang dan Serigala Hitam Besar juga melihat sekeliling dengan curiga. Kita belum mencapai Istana Dewa Naga. Tiba-tiba, kata Saoda. Kita belum sampai. Lalu kenapa kita berhenti? Seseorang merasa bingung. Tuan Saoda berhenti, tentu saja ada alasan untuk berhenti. Mengapa Anda berbicara omong kosong begitu banyak? Mengapa kamu tidak memimpin jalan? Kai Siaoshi berteriak dengan arogan dan langsung mulai menyanjung Saoda. Itu benar. Utusan itu berkata bahwa kita harus mendengarkan instruksi Tuan Saoda. Sebagai orang pintar, yang harus kita lakukan adalah menurut, bukan bertanya. Beberapa orang lagi melompat keluar dan berdiri bersama Kai Siaoshi. Sikap mereka arogan. Melihat ini, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun rasa jijik di mata mereka. Saoda melirik Kai Siaoshi dan yang lainnya sambil tersenyum. Anak-anak nakal ini cukup bijaksana. Kinfei Yang menatap Saoda dan tertawa dalam hati, anjing Serigala Besar, lihat, dia adalah orang yang suka menyanjung. Serigala Hitam Besar itu melirik Saoda, matanya penuh dengan penghinaan. Tunggu. Bagaimana Kaisar ini berubah menjadi anjing Serigala Besar? Kakak Laki-Laki. Petik 2. Tepat saat Serigala Hitam Besar itu hendak mengungkapkan ketidakpuasannya, Kai Siaoshi mengarahkan tombaknya ke arah mereka. Libu, R., di rumah Bambu Phoenix, bukankah kau memanggil kami antek? Mengapa kamu melakukan ini sekarang? Apakah kamu tidak menamparkan wajahmu sendiri? Kai Siaoshi mencibir. Kin Fe yang meliriknya. Kai Siaoshi, kamu tidak mengerti. Beberapa orang hanya suka berpura-pura. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menunjukkan bahwa dia lebih baik dari orang lain? Yang lain di sampingnya juga mengejek. Jadi begitu. Kai Siaoshi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, pada akhirnya, dia hanya seorang munafik. Libu, R., katakan padaku, hadiah apa yang kau berikan kepada utusan itu? Mengapa dia begitu protektif terhadapmu? Set. Kai Siaoshi, bagaimana kamu bisa menanyakan hal semacam ini? Tidak apa-apa asalkan semua orang tahu. Kalau kamu menanyakan ini, bagaimana kalau dia marah dan datang untuk membalas dendam pada kita? Ya, binatang buas di sampingnya adalah dewa setengah ilahi, kita tidak mampu menyinggungnya. Sekelompok orang itu berteriak satu sama lain, wajah mereka penuh ejekan. Yang lainnya memandang Kin Fe yang dan serigala hitam besar dengan jijik. Mereka bertanya-tanya mengapa utusan para naga begitu protektif terhadap mereka. Ternyata dia telah memberi mereka hadiah yang sangat besar. Sauda menatapkin Fe yang dan serigala hitam besar itu dengan senyum dingin. Dia tiba-tiba berteriak, diam. Guru Sauda, saya hanya menyatakan fakta. Terutama saudaramu dan keponakanmu, Sao Yunwen, kematian mereka sungguh tidak pantas. Kai Siaoshi berkata dengan marah. Kedua tangan Sauda yang tersembunyi di balik lengan bajunya mengepal, namun wajahnya tetap tenang saat berkata, jangan ungkit masa lalu lagi. Kai Siaoshi menutup mulutnya dengan kesal. Dia mengira Sauda akan menjadi gila saat itu juga, tetapi dia tidak menyangka Sauda akan begitu tenang. Sauda menatap yang lain dan berkata, tetaplah di sini dan jangan berlarian. Binatang buas di sini sangat menakutkan. Libuer, anjing hitam, ikutlah denganku. Sambil berkata demikian, Sauda terbang menuju gunung di sebelah kiri. Kemana kita akan pergi? Qin Fe yang bertanya. Yang lainnya juga menatap Sauda dengan curiga. Utusan itu sangat menghargai Anda, jadi dia punya beberapa hal yang ingin dia sampaikan kepada Anda secara pribadi. Kata Sauda. Mata Qin Fe yang berkedip dan dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, tidak perlu pergi ke tempat lain. Kita bisa mengirim pesan. Utusan itu juga punya sesuatu yang ingin dia berikan kepadamu. Benda ini sangat penting dan tidak boleh dilihat oleh orang luar. Singkatnya, ikuti saja aku. Sauda berkata tanpa menoleh. Oke. Qin Fe yang menganggup dan mengejar serigala hitam besar. Mata serigala hitam besar itu berbinar dan dia bertanya dengan penuh semangat, Saudaraku, menurutmu apa yang telah disiapkan utusan naga untuk kita? Bodoh. Qin Fe yang tertegun dan melotot ke arahnya. Mengapa kamu memarahiku? Serigala hitam besar itu menatapnya dengan tidak senang. Jika utusan para naga benar-benar memiliki sesuatu untuk kita, mengapa dia tidak memberikannya langsung kepada kita? Mengapa dia meminta orang ini untuk memberikannya kepada kita? Qin Fe yang berpikir dalam hati. Itu benar. Serigala hitam besar itu menepuk kepalanya dan mengirimkan transmisi suara, lalu apa yang diinginkan orang ini? Momen berikutnya. Dia menatap Qin Fe yang dan berkata dengan heran, tidak mungkin. Jelas sekali. Qin Fe yang mengangkat bahu. Benda sialan ini akan ku hancurkan. Serigala hitam besar itu segera meraung. Qin Fe yang tertegun dan tersenyum, baiklah, aku serahkan padamu nanti. Ehem. Tubuh serigala hitam besar itu menegang dan dia tersenyum malu, bagaimana mungkin aku berani mencuri perhatianmu? Lebih baik kamu melakukannya sendiri. Sungguh lelucon. Fan Yun Zhang pernah berkata bahwa Sauda telah menerobos ke tahap awal alam abadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia dua tingkat lebih tinggi darinya. Serahkan saja padanya. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Hanya orang bodoh yang melakukan hal seperti itu. Setelah beberapa ratus napas, Sauda akhirnya berhenti setelah terbang ratusan ribu mil. Qin Fei Yang dan serigala hitam besar saling berpandangan dan juga berhenti di kehampaan. Sauda menoleh untuk melihat pria dan serigala itu. Dia menyilangkan lengannya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada jejak niat membunuh di matanya. Qin Fei Yang bertanya, di mana benda yang diminta utusan naga untuk kusampaikan. Haha. Sauda langsung tertawa terbahak-bahak, penuh ejekan. Apa yang salah? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Apakah kau benar-benar berpikir ada sesuatu yang bisa kuberikan padamu? Sauda tertawa. Tidak. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan mengerutkan kening, apakah kamu berbohong kepada kami? Jika aku tidak menipumu di sini, bagaimana aku bisa membunuhmu tanpa diketahui siapapun dan membalaskan dendam kakakku dan yang lainnya? Sauda tertawa sinis. Tercelah. Ekspresi Qin Fei Yang tiba-tiba berubah, dan dia segera melarikan diri bersama serigala hitam besar. Ledakan. Tekanan yang mengerikan segera melonjak dan pria serta serigala itu pun terpenjara di tempat. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Sauda mencibir dan berkata, bagaimana kalau begini, aku akan memberimu kesempatan. Ambil inisiatif untuk berlutut dan meminta maaf, dan aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh. Mustahil. Jangan bertele-tele. Utusan itu pendukung kita. Kalau keberani menyentuh kami, utusan itu tidak akan membiarkanmu pergi. Serigala hitam besar itu berkata dengan marah. Haha. Penyokong. Sesungguhnya utusan itu mengagumimu, namun itu hanya sekedar kekaguman. Lagipula, tidak seorang pun melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa aku membunuhmu. Bahkan jika utusan itu menyelidikinya, aku bisa dengan mudah lolos begitu saja. Pada saat itu, aku akan mengatakan bahwa kalian melebih-lebihkan diri kalian sendiri dan pergi untuk memprovokasi beberapa binatang buas dan dibunuh oleh mereka. Sauda mencibir. Kau benar-benar penjahat. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Mata Sauda menjadi gelap dan dia berteriak, jangan bicara omong kosong. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu ingin berlutut? 2.409 Qin Fei Yang dan Serigala hitam saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak. Hah. Sauda menatap mereka dengan heran. Beraninya mereka tertawa. Orang tua, apakah kau benar-benar berpikir kami tidak tahu apa yang sedang kau coba lakukan? Aku hanya menggodamu. Mata Serigala hitam itu penuh dengan ejekan. Menggodaku. Wajah Sauda tiba-tiba menunjukkan sedikit permusuhan. Dia melepaskan auranya dan bergegas menuju pria dan Serigala itu. Serigala hitam itu berdiri, melambaikan kakinya, dan berkata dengan nada menghina, apakah kau pikir kau dapat memenjarakan kami dengan aura kecilmu? Bagaimana mungkin? Sauda menatap Serigala hitam itu dengan kaget, lalu menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga mengangkat tangannya dan menyentuh dagunya dengan ekspresi jenaka. Bagaimana mungkin aura Dewa Paragon kecil tidak mampu memenjarakan mereka? Sekarang, kami akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan minta maaf kepada kami, dan kami akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Kata Serigala hitam. Haha. Apa anda sedang bercanda? Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka. Sauda sangat marah hingga tertawa. Auranya tiba-tiba meledak, dan dia menamparkan Serigala hitam itu. Dewa Paragon setengah langkah hanyalah seekor semut di matanya. Beraninya dia bersikap begitu sombong. Kakak, pergi. Serigala hitam itu mundur beberapa langkah dan melambaikan kakinya. Sepertinya dia sedang menutup pintu dan membiarkan anjing itu keluar. Kinfei yang melotot padanya, maju selangkah, dan menghilang dari pandangan Sauda. Sangat cepat. Sauda terkejut. Dia segera berhenti di kehampaan dan melihat ke depan dan ke belakang. Kamu melihat kemana? Tiba-tiba, suara Kinfei yang terdengar di belakangnya. Dia gemetar dan tanpa ragu-ragu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang mengerikan meletus. Bahkan Kaisyaoshi dan lainnya yang berada ratusan ribu mil jauhnya merasakan aura pembunuh. Apa yang telah terjadi? Apakah mereka sedang berkelahi? Sekelompok orang itu terkejut. Ah! Di langit di atas pegunungan. Terdengar jeritan kesakitan. Seberkas cahaya merah darah yang membawa kekuatan penghancur, menghancurkan lengan Sauda, lalu menembus punggung Sauda. Sebuah lubang berdarah muncul di perut bawahnya dan darah muncrat keluar. Bagaimana ini mungkin? Sauda menatap kosong ke arah lubang berdarah itu, melupakan rasa sakitnya. Seorang dewa kesuksesan besar bukan saja bisa mengabaikan tekanannya, tetapi dia juga bisa langsung melumpuhkan laut Kinya. Apakah dia sedang bermimpi? Dentang. Pedang berwarna darah tiba-tiba diletakkan di leher Sauda. Sauda menggigil saat melihat pedang berwarna merah darah itu. Keterkejutan di matanya semakin kuat. Kekuatan dan aura pembunuh dari pedang darah ini jauh melampaui pedang darah sebelumnya. Jadi kenapa kalau kau adalah dewa tertinggi? Aku telah membunuh sedikitnya 8 ribu autark, bahkan mungkin 10 ribu. Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali kau berkomplot melawanku. Kau benar-benar pemberani. Kinfei yang berkata dengan ringan. Apa yang sedang terjadi? Tatapan mata Sauda bergetar. Hanya seorang dewa ilahi yang sukses besar, dia juga terlalu kuat, bukan? He he. Serigala hitam besar itu mencondongkan tubuhnya ke depan dan berkata, orang tua, bagaimana rasanya pergi mencari wall dan pulang dalam keadaan sudah dicukur. Jangan sombong. Aku dari istana Dewa Naga. Kalau aku mati di jalan, kau tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Sauda berteriak. Bukankah kamu sudah mengajari kami apa yang harus dilakukan? Membunuhmu dan melimpahkan kesalahan pada binatang. Saya yakin kata-kata kita akan sangat meyakinkan. Karena di mata orang lain, kami tidak memiliki kekuatan untuk membunuhmu sama sekali. Serigala hitam besar itu tertawa. Tubuh dan pikiran Sauda gemetar. Tidak bicara lagi. Aku belum melampiaskan amarahku. Siapa kamu? Beraninya kau menyakiti kami di tengah jalan. Serigala hitam besar itu mengangkat cakarnya dan memukulinya. Sauda melolong menyedihkan. Dia merasa sedih dan panik. Dialah yang datang untuk menyelesaikan masalah dengan pria dan anjing ini, tetapi dia tidak menyangka akan jatuh ke tangan mereka. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia, seorang dewa kecil yang sukses, benar-benar akan diganggu oleh dua semut? Namun, dia tidak dapat memikirkan caranya. Laut kinya lumpuh, dan dia hanya bisa menggunakan akal ilahinya. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Lagipula, dia tidak sanggup menghancurkan dirinya sendiri. Tidak mudah baginya untuk berkultivasi hingga tingkat ini, dan dia belum menikmati hidup. Mengenai rasa keilahiannya. Dia tidak berani. Karena pedang berdarah ada di lehernya. Kalau dia berani menggunakan akal sehatnya, pihak lain pasti akan memenggal kepalanya dengan pedang. Pada saat itu, dia mungkin bahkan tidak dapat menyelamatkan akal ilahinya. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa berpikir untuk memohon belas kasihan. Maafkan aku, maafkan aku. Aku akan berlutut dan bersujud padamu. Aku mohon padamu, bermurah hatilah dan berilah aku jalan keluar. Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Sauda tidak peduli. Dia buru-buru berlutut di kehampaan, bersujud sambil memohon. Kau berlutut begitu saja. Serigala hitam besar itu tercengang dan mengejek. Bagaimanapun juga, kau adalah dewa-dewa yang sukses. Di mana tulang punggungmu? Setelah mengatakan itu, dia menamparkan kepala Sauda dengan cakarnya lagi. Sebuah roti daging besar dan berkilau langsung menggelembung. Namun, Sauda tidak peduli sama sekali dan terus memohon belas kasihan. Serigala hitam besar itu berkata dengan nada menghina. Dengan kepengecutanmu, kau hanya cocok menjadi antek paranaga. Ya ya ya. Aku orang yang tidak berguna. Aku seekor anjing. Bisakah kamu bersikap baik dan tidak berdebat dengan anjing sepertiku? Sauda berteriak. Serigala hitam besar itu tertegun. Dia mengira kata-kata itu akan membangkitkan keberanian orang tersebut, tetapi dia tidak menyangka orang itu akan mengakuinya. Teman baik, dia benar-benar tidak tahu malu. Membosankan, membosankan. Serigala hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Kalau saja dia punya keberanian, dia pasti akan menyiksanya lebih lama lagi. Tapi sekarang, dia tidak mau repot-repot membunuhnya. Bunuh dia. Serigala hitam besar menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang terdiam. Mengapa kita tidak menyimpannya untuk tahun baru? Tidak-tidak-tidak. Mari kita bicara baik-baik. Aku memohon Anda. Ketika Sauda mendengar ini, tubuhnya bergetar hebat, dan hatinya dipenuhi keputus asaan. Akan tetapi, Qin Fei Yang menutup telinga terhadapnya dan mengayunkan pedang panjang di tangannya. Kepalanya langsung menunduk. Jiwa Ilahi segera keluar dari atas kepalanya, berlari dengan panik untuk menyelamatkan diri. Itu adalah Jiwa Ilahi Sauda. Qin Fei Yang mengayunkan pedang darahnya sekali lagi, dan gelombang ki pedang berwarna merah darah menyeruak keluar. Langsung, Jiwa Ilahi pun ikut musnah dalam kehampaan dengan lolongan yang menyedihkan. Dia sedang mencari kematian. Serigala hitam besar itu mendengus dan segera bergegas menghampirinya untuk mencarinya. Qin Fei Yang membubarkan pedang panjang berwarna merah darah dan bergumam pada dirinya sendiri. Sialan, dia miskin. Segera, Serigala hitam besar itu mengumpat dengan marah. Dari tubuh Sauda, ditemukan cincin interspasial dan artefak Ilahi. Tetapi artefak Ilahi itu hanyalah artefak Ilahi puncak. Dan di cincin interspatial, hanya ada beberapa batu jiwa, kristal ilahi, herbal, ramuan ajaib, dan beberapa altar teleportasi. Dengan tingkat kultifasinya, dia jelas hanya karakter kecil di Istana Dewanaga. Berapa banyak harta yang bisa dia miliki? Qin Fei Yang berkata dengan ringan sambil melirik gunung di bawahnya. Pertarungan sebelumnya telah membuat binatang buas di gunung itu ketakutan. Saat ini, dalam radius puluhan ribu mil, semuanya sunyi, bahkan seekor nyamuk pun tidak terlihat. Mata Qin Fei Yang berbinar, dan dia mengeluarkan kristal gambar. Segera, sebuah bayangan muncul. Itu Fan Yun Zhang. Salam, Tuan Muda. Fan Yun Zhang buru-buru membungkuh. Apakah nyaman untuk berbicara? Qin Fei Yang bertanya. Fan Yun Zhang tertawa dan berkata, Tentu saja lebih mudah bagi bawahanmu untuk memanggilmu seperti itu. Qin Fei Yang berkata, Saya ingin keluarga Sao menghilang sepenuhnya. Hati Fan Yun Zhang bergetar, dan dia berkata dengan heran, Sao dah sudah mulai bergerak. Qin Fei Yang berkata ringan, Dia belum melancarkan gerakan, Dia sudah mati. Fan Yun Zhang tertegun, Lalu berkata dengan kagum, Tuan Muda memang hebat. Berhentilah menyanjung. Apakah Anda bisa? Kata Qin Fei Yang. Sepotong kue. Fan Yun Zhang tersenyum percaya diri. Sangat bagus. Juga, berikan aku koordinat istana Dewa Naga. Kata Qin Fei Yang. Oke. Fan Yun Zhang mengangguk. Sebagai anggota istana pembantai naga, Dia tentu tahu lokasi istana Dewa Naga. Karena ini adalah pengetahuan paling dasar dari istana pembantai naga. Namun, Qin Fei Yang agak terkejut. Ini karena Fan Yun Zhang telah memberinya 40 koordinat berturut-turut. Dengan kata lain, Dari sini ke istana Dewa Naga, Dia masih perlu mengaktifkan 40 altar teleportasi. Selain 10 altar teleportasi dari kota Black Rock ke istana Dewa Naga, Akan ada jarak 50 altar teleportasi. Ini terlalu jauh. Setelah mematikan kristal gambar, Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan merenung lagi. Masalah Saudah hanya kejadian kecil baginya, Tapi dia tetap harus menghadapi akibatnya. Tiba-tiba, Qin Fei Yang punya ide, Melirik ke arah pegunungan di kejauhan, Dan tersenyum pada serigala hitam besar itu. Aku akan mengajakmu bermain. Bermain apa? Serigala hitam besar itu penasaran. Kamu akan tahu nanti. Qin Fei Yang tersenyum, Dan membawa serigala hitam besar bersamanya, Melesat melintasi langit dengan kecepatan kilat. Mengaum. Kicauan. Gemuruh. Tidak lama setelah itu. Di seberang pegunungan itu, Terdengar serangkaian suara keras yang mengguncang bumi. Demikian pula uman dan desisan binatang buas dan burung. Bos, Anda penipu ulung. Kau menelpon ini. Setelah beberapa saat. Disertai suara marah, Qin Fei Yang memanggilnya formula karakter Singh Dan berlari mendekat bersama serigala hitam besar. Tepatnya. Bukannya lari, Tapi melarikan diri demi keselamatan nyawa mereka. Karena di belakang mereka ada sekawanan besar binatang buas dan burung. Dompak. Setidaknya ada lima hingga enam ratus orang. Dan mereka semua merupakan binatang tingkat dewa tertinggi. Bahkan ada beberapa yang merupakan binatang tingkat dewa tertinggi. Awalnya, Serigala hitam besar itu mengira itu adalah sesuatu yang baik, Dan berlari menghampiri Qin Fei Yang dengan penuh semangat. Tetapi tidak disangka Qin Fei Yang akan langsung menyerang Begitu dia melihat binatang buas itu. Dan dia secara khusus memilih binatang tingkat dewa tertinggi. Bukankah ini bodoh? Apa yang Anda tahu? Jika bukan karena mereka, Siapakah yang akan percaya ketika kami mengatakan Bahwa Sao Da tewas di bawah cakar binatang buas? Qin Fei Yang memutar matanya mendengarnya. Tapi tidak perlu memanggil sebanyak itu. Serigala hitam besar itu menoleh ke belakang Dan langsung ketakutan. Gelombang binatang buas yang dahsyat itu terlalu menakutkan. Kemanapun mereka pergi, gunung runtuh dan bumi retak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, Dan gumpalan darah muncul. Beberapa luka muncul di tubuh serigala hitam besar itu, Dan darah mengalir keluar. Kamu sedang apa sekarang? Serigala hitam besar itu berkata dengan marah. Tentu saja saya harus melakukannya. Kai Xiao Xi dan yang lainnya bukan orang bodoh. Ketika mereka melihat kita tidak terluka, Mereka pasti akan curiga. Qin Fei Yang tertawa. Wajah serigala hitam besar itu menjadi gelap, Dan berkata, Lalu mengapa kamu tidak memukul dirimu sendiri beberapa kali? Bukankah ini karena kamu melindungiku? Ketika mereka melihatnya, Anda juga bisa mendapatkan reputasi baik karena loyal. Qin Fei Yang terkeke, Dan juga mengambil sedikit darah dari tubuh serigala hitam besar itu Dan mengoleskannya ke pakaiannya, Dia tampak sangat malu. Saya tidak peduli. Serigala hitam besar itu mendengus dingin, Lalu tiba-tiba memutar matanya dan berkata, Bukankah seharusnya Kai Xiao Xi dan yang lainnya diberi pelajaran? Asalkan kamu bahagia, itu terserah padamu. Kata Qin Fei Yang. Serigala hitam besar itu tiba-tiba tertawa sinis. 2410. Kembali ke Kai Xiao Xi dan kelompoknya. Pada saat ini, Mereka bersembunyi di puncak gunung, Berbaring di rumput, Menahan aura dan tidak berani bernapas dengan keras. Ini karena ketika Qin Fei Yang menyerang dan membunuh Sauda, Binatang buas di dekatnya melarikan diri. Beberapa binatang mendatangi Kai Xiao Xi dan kelompoknya. Binatang-binatang ini tidak ada apa-apanya di mata Qin Fei Yang. Namun di mata Kai Xiao Xi dan kelompoknya, Mereka seperti dewa. Karena itu, Mereka pun segera bersembunyi dan menahan aura mereka semaksimal mungkin, Takut kalau-kalau mereka akan ditemukan oleh para binatang buas. Mengapa Sauda belum kembali? Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Seseorang berbisik. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Lihatlah ke bawah, ada puluhan binatang buas berkeliaran. Bukankah mereka akan mendatangkan kematian jika kita kehabisan? Kai Xiao Xi langsung memarahi. Kai Xiao Xi benar. Apapun yang dilakukan Sauda dan Li Buer, Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bersembunyi di sini dengan tenang dan menunggu mereka kembali adalah pilihan yang bijaksana. Seseorang setuju. Mengaum. Kicauan. Tiba-tiba, Gelombang binatang buas yang marah meraum dari jauh, Memekatkan telinga mereka. Dekat setelahnya. Gumpalan aura yang mengerikan melonjak ke arah Kinan. Apa yang terjadi sekarang? Kai Xiao Xi dan kelompoknya bingung. Binatang-binatang buas yang berkeliaran di bawah pun ikut ketakutan dan langsung lari terbirit-birit. Lihat. Tiba-tiba. Salah satu dari mereka menunjuk ke langit di depan mereka seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Matanya bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Semua orang mendongak dan tubuh mereka gemetar. Di langit di hadapan mereka, Ada gumpalan hitam seperti awan gelap yang menutupi langit dan matahari. Sepertinya itu binatang buas. Ini gelombang pasang. Momen berikutnya. Seorang dewa ilahi yang sempurna tiba-tiba berteriak. Karena kultivasinya lebih kuat daripada orang lain, Dia mampu melihat lebih jauh daripada orang lain. Apa? Gelombang binatang. Semua orang panik. Mengapa ada gelombang monster? Bagaimana dengan Sauda, Libuer dan anjing hitam besar itu? Mungkinkah mereka diserang gelombang buas dan mati? Ini tidak bagus. Itu sungguh tidak bagus. Itu semua adalah binatang buas pada tingkat dewa tertinggi. Wajah beberapa orang tiba-tiba menjadi gelap ketika mereka berkata. Berengsek. Mengapa ada gelombang binatang yang tidak dapat dijelaskan? Setiap orang harus menahan auranya dan tidak ketahuan oleh mereka. Petik 2. Petik 2. Sekelompok orang itu sangat gugup. Tunggu. Tampaknya ada dua bayangan hitam di depan gelombang binatang buas. Kelihatannya seperti manusia dan anjing. Tiba-tiba. Orang lain bertanya dengan bingung. Ya. Dia tampaknya. Seseorang melihat lebih dekat dan berseru. Itu Libuer dan anjing hitam besar. Setelah beberapa tarikan napas. Penampakan pria dan anjing itu pun menjadi jelas. Itu benar-benar mereka. Tapi mengapa aku tidak melihat sawda? Bajingan. Dasar bajingan. Dia benar-benar memancing gerombolan binatang buas ke sini. Apakah kau mencoba membuat kami terbunuh? Kau tak bisa terima kematianmu sendiri. Dan sekarang kau mau menyeret kami ikut tertimpamu. Sekelompok orang itu mukanya pucat. Tetapi mereka mengumpat dalam hati. Di mana dia? Kemudian dia melihat ke arah Kinfei yang dan serigala hitam besar. Seorang pria dan seekor serigala mengamati kehampaan. Mata mereka penuh kecurigaan. Dia ingat dengan jelas bahwa semua orang ada di sini. Tetapi mengapa tidak ada satu orang pun di sana. Penampilannya agak menyedihkan. Dia terengah-engah dan berkeringat deras. Serigala hitam besar itu mengerutkan kening dan berkata, mereka tidak mungkin pergi ke Istana Dewa Naga terlebih dahulu, kan? Mustahil. Bagaimana mungkin sekelompok orang yang bahkan belum mencapai alam dewa tertinggi mengetahui koordinat Istana Dewa Naga? Mereka mungkin takut pada binatang buas di pegunungan dan bersembunyi di suatu tempat. Kinfei yang berbisik dan melepaskan akal ilahinya. Seperti yang diharapkan. Segera, dia menemukan Kaisiao Shi dan yang lainnya di puncak gunung. Melihat segerombolan orang itu yang ketakutan setengah mati, dia tak kuasa menahan tawa dalam hatinya. Dengan keberanian seperti itu, mereka berani pergi ke Istana Dewa Naga. Jangan datang, jangan datang. Melihat Kinfei yang dan serigala hitam besar terbang menuju puncak gunung, semua orang meraum dalam hati. Bukankah tempat persembunyian mereka akan terbongkar saat mereka datang? Hanya melirik gelombang binatang buas di belakang mereka membuat kulit kepala mereka geli. Hei, 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 apa yang kau sembunyikan di sini? Cepatlah buka altar untuk melarikan diri. Kinfei yang dan serigala hitam besar mendarat di puncak gunung dan berteriak. Kalian berdua bajingan, mengapa kalian masih mencari kami? Kaisiao Shi mengutuk. Omong kosong. Bagaimanapun juga, kita ini sahabat. Jika kamu dalam masalah, tentu saja kami tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Serigala hitam besar itu memamerkan taringnya dan tertawa. Selamatkan pamanmu. Anda jelas-jelas ada di sini untuk menyakiti kami, tapi Anda tetap membuatnya terdengar begitu bermartabat. Kemana kita bisa pergi sekarang? Apakah kamu tahu koordinat Istana Dewa Naga? Sekelompok orang itu mengumpat dengan marah. Berhentilah bertengkar. Cepatlah kembali ke kota Blackrock. Kita akan bicarakan tentang pergi ke Istana Dewa Naga nanti. Seseorang berkata. Aku tahu koordinat Istana Dewa Naga. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin altar dengan cepat terbuka. Hmm. Bagaimana dia tahu koordinat Istana Dewa Naga? Semua orang menatap altar dengan heran. Ayo cepat. Serigala hitam besar itu meraung. Semua orang menggigil dan melihat gelombang binatang buas yang akan datang. Mereka semua bergegas menuju altar. Kecepatan itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, semua orang mendarat di altar. Kinfei yang juga bergegas ke salah satu altar. Serigala hitam besar itu memutar matanya dan berlari ke altar lain dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Karena Kai Xiaoshi ada di altar ini. Ayo cepat. Semua orang menatap gelombang binatang buas yang mendekat, dan jantung mereka hampir berdebar kencang. Lebih dari selusin altar memancarkan cahaya berdarah. Tiba-tiba. Serigala hitam besar itu menendang Kai Xiaoshi dan beberapa pemuda dan pemudi. Mereka tiba-tiba menjerit dan jatuh dari altar. Apa yang sedang terjadi? Semua orang sangat gugup saat ini, dan perhatian mereka tertuju pada gelombang binatang buas. Mereka tidak tahu bagaimana Kai Xiaoshi dan yang lainnya jatuh. Bahkan Kai Xiaoshi dan yang lainnya hanya tahu bahwa mereka ditendang oleh seseorang dan tidak tahu siapa orangnya. Pada saat berikutnya, lebih dari selusin altar memancarkan cahaya berdarah. Orang-orang di altar segera menghilang. Jangan tinggalkan kami. Kai Xiaoshi dan yang lainnya meraung dan bergegas menuju altar dengan panik. Tapi sudah terlambat. Altar-altar mulai runtuh. Gelombang binatang buas telah menyerbu. Tidak. Mereka ingin mengaktifkan altar untuk kembali ke kota Blackrock, tetapi sudah terlambat. Mereka langsung tenggelam oleh gelombang monster. Dalam jeritan putus asa, mereka dirobek-robek oleh binatang buas satu demi satu. Di langit di atas hutan tandus. Sekelompok orang muncul bersama-sama. Itu Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hampir saja. Semua orang menepuk dada mereka karena ketakutan yang masih ada. Qin Fei Yang dan Serigala Hitam besar saling berpandangan dan berpura-pura lega. Li Buer, terima kasih banyak. Setelah tenang, semua orang memandang Qin Fei Yang dan berterima kasih padanya. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Tapi sekali lagi, siapa yang menendang Kai Xiaoxi dan yang lainnya? Ini terlalu kejam. Saya sangat gugup saat itu. Bagaimana saya bisa menyadarinya? Mungkin mereka terlalu gugup dan tidak sengaja terjatuh. Jatuh? Bagaimana ini mungkin? Ketika aku berada di altar, aku melirik mereka dan orang yang berdiri di belakang mereka sepertinya adalah Orang yang berbicara itu tiba-tiba menatap Serigala Hitam Besar. Mengapa kamu menatapku? Kau tidak berpikir aku yang melakukannya, kan? Apakah aku orang yang hina seperti itu? Serigala Hitam Besar itu langsung melotot ke arahnya. Tidak-tidak. Orang itu cepat-cepat melambaikan tangannya. Dia berpikir dalam hatinya, kamu bukan manusia. Namun Sauda tidak ada di sini, jadi dia tidak berani bersikap lancang. Itu benar. Di mana Sauda? Orang itu menoleh ke arah Kinfei Yang dan bertanya, Li Bu, R, di mana Tuan Sauda? Bukankah dia bersamamu? Mengapa dia tidak kembali? Yang lainnya juga menatap Kinfei Yang lagi. Mendesah. Kinfei Yang terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Tuan Sauda sudah meninggal. Apa? Dia meninggal. Bagaimana dia meninggal? Mungkinkah kamu dan Dogi membunuhnya? Semua orang terkejut. Kami membunuhnya. Siapa yang bilang? Aku akan menunjukkannya sekarang. Mari kita lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Sauda berasal dari Istana Dewa Naga. Beranikah kita membunuhnya? Lagipula, Sauda adalah dewa tertinggi yang lebih rendah. Apakah kita punya kemampuan untuk membunuhnya? Tumbuhkan otak. Apakah kamu tidak tahu cara berpikir? Serigala hitam besar itu meraung dengan marah. Mendengar itu, semua orang tampak agak malu. Karena itulah yang mereka semua pikirkan. Namun, apa yang dikatakan anjing besar itu masuk akal. Bagaimanapun, Sauda adalah dewa tertinggi yang lebih rendah. Tidak peduli seberapa kuat pria dan anjing itu, mustahil bagi mereka untuk membunuh Sauda. Seseorang melihat ke arah Kinfei Yang dan Serigala Hitam besar itu dan bertanya, Lalu bagaimana dia mati? Kinfei Yang menghela nafas dan berkata, Kau tahu bahwa utusan naga punya sesuatu untuk diberikan kepadaku. Semua orang mengangguk. Mereka semua telah mendengarnya pada waktu itu. Tepat setelah Sauda memberiku benda itu, seekor binatang buas yang baru saja menjadi dewa paragon tiba-tiba berlari keluar dan menyerang kami. Tentu saja, kami tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian, jadi Sauda membunuhnya. Tetapi karena dia membunuhnya, dia membuat marah semua binatang di sana. Beberapa binatang dewa paragon yang lebih besar segera berlari keluar untuk membunuh kita. Sauda melihat situasinya buruk, jadi dia membiarkan aku dan Serigala besar pergi terlebih dahulu. Kemudian, Kinfei Yang berkata dengan getir. Pada titik ini, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Jadi begitulah adanya. Semua orang tercerahkan. Singkatnya, jika Sauda tidak memorbankan dirinya dan menghentikan binatang buas itu, Serigala besar dan aku pasti sudah mati sekarang. Kata Kinfei Yang. Kau membunuh ayah dan anak Sauda, jadi kebencianmu sedalam lautan. Namun, Sauda tidak hanya tidak menyakitimu, dia bahkan mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkanmu. Harusku katakan bahwa dia benar-benar orang baik. Seseorang mendesah. Ya. Dia berbeda dari ayah dan anak Sauda. Dia benar-benar orang yang baik. Kinfei Yang berkata dengan wajah penuh kekaguman. Melihat penampilan Kinfei Yang, mata Serigala hitam besar itu menyembunyikan jejak penghinaan. Orang ini selalu mengatakan bahwa orang lain memiliki kemampuan akting yang bagus, tetapi kemampuan aktingnya juga tidak buruk. Seseorang bertanya, diakah orang yang memberimu koordinat Kuil Dewa Naga? Ya. Kinfei Yang mengangguk. Semua orang tercerahkan. Mustahil bagi orang ini untuk mengetahui lokasi Kuil Dewa Naga. Orang mati tidak bisa dibangkitkan. Jangan bersedih. Ayo cepat ke Kuil Dewa Naga. Kita harus bekerja keras. Kita tidak boleh mengecewakan pengorbanan Sauda. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap semua orang. Ya. Kita tidak boleh membiarkan kematiannya berlalu begitu saja. Kita harus bekerja keras. Semua orang mengangguk. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan membuka selusin altar lagi. Kelompok itu melompat satu demi satu dan menghilang.